KESOKAN HARINYA, DINI HARI Setelah Sekte Api Ye tiba, Liu Yi memimpin tim ahli strategi untuk menganalisis pro dan kontra serta potensi ancaman. Mereka ingin mengetahui tujuan sebenarnya dari Ye Fire Sek. Pada saat yang sama, Liu Yi telah bergandengan tangan dengan Sekte Seribu Bayangan dan Sekte Gunung Api untuk menyelidiki Pantai Timur Delapan Benua Kuno. Jika mereka dapat menemukan kekuatan yang memiliki Batu Bulan Merah Gunung berdarah dalam tiga hari, Liu Yi akan memimpin timnya untuk melenyapkan mereka sebelum tanggal 10 Juli. Namun, mereka hanya punya waktu tiga hari. Sangat sulit menemukan markas pihak lain dalam waktu sesingkat itu. Di sisi lain, Luan tahu bahwa kemungkinan menemukan kebenaran dalam tiga hari sangatlah rendah. Dia tidak ingin membuang waktu, jadi dia berangkat ke Prefektur Autre hari ini. Luan tidak berani pergi ke Prefektur Pengumpulan Roh. Bagaimanapun, itu adalah wilayah binatang mistik. Jika manusia pergi ke sana, mereka akan dipotong-potong. Luan langsung pergi ke kota Bulan Melayang. Namun, dia tidak berencana bertarung di kota Bulan Melayang. Dia ingin pergi ke salah satu dari lima kota lainnya. Hal itu dilakukannya agar tidak dikaitkan dengan suku Bulan Melayang, yang pada akhirnya akan menimbulkan kecurigaan. Dong Huasun memiliki formasi teleportasi ke kota-kota lain. Luan memilih pergi ke kota Hiu Dalam, yang merupakan kota terjauh dari kota Bulan Melayang. Kota Hiu Dalam, seperti namanya, adalah wilayah suku Hiu Dalam. Suku Hiu Dalam juga merupakan ras kelas satu dengan binatang mistik peringkat sembilan. Apalagi mereka terlahir dengan kemampuan bertarung di laut. Suku Hiu Dalam memiliki tubuh yang besar. Binatang mistik peringkat delapan memiliki panjang sekitar 2000 Zhang, dan binatang mistik peringkat sembilan memiliki panjang sekitar 3500 Zhang. Hiu Dalam seperti pulau terpencil di laut. Keunggulan suku Hiu Dalam adalah giginya yang tajam serta kulitnya yang lembut dan keras. Kulit lembut mereka memberi mereka kemampuan pertahanan dan pertahanan yang kuat. Mereka mampu menahan tekanan air yang melebihi kekuatan mereka. Serangan khusus suku Hiu Dalam adalah bila air yang kuat. Bila air bisa menjadi serangan tunggal sepanjang 1000 Zhang, atau bisa dibagi menjadi puluhan ribu serangan sepanjang 10 Zhang. Kekuatan dan kekerasan bila air sangat luar biasa. Bahkan binatang mistik peringkat delapan di alam yang sama tidak dapat bertahan melawannya. Dengan kata lain, jika Luan ingin bertarung di suku Hiu Dalam, itu tidak akan mudah. Pada saat ini, setelah Luan muncul dari formasi teleportasi, dia langsung berjalan ke jalan dan menuju ke arah arena duel yang diceritakan Dong Hua Sun kepadanya. Masih ada, orang, aneh di jalan. Sebagian besar, orang, tidak bisa tidak melihat ke arah Luan ketika mereka melihatnya. Entah itu penampilan Luan atau aura yang dia pancarkan, tidak ada keraguan bahwa dia adalah manusia sungguhan. Dimanapun Anda berada di lautan, manusia selalu tidak disukai, dan ini bahkan lebih benar lagi di sini. Sepanjang jalan, bahkan ada, orang, yang berhenti dan meraung ke arah Luan, memperlihatkan ekspresi garang. Namun, Luan menutup mata dan dengan tenang berjalan ke arah arena. Akhirnya, setelah melewati beberapa jalan, sebuah bangunan yang sangat besar muncul di alun-alun di depannya. Itu sangat mirip dengan tembok kota Dripping Moon. Tinggi temboknya sekitar 4.000 kaki dan diameternya setidaknya 7.000 kaki. Area seperti itu sudah cukup untuk dilawan oleh Mystic Beast manapun, bahkan jika itu adalah Mystic Beast peringkat 8. Alasannya sangat sederhana. Tidak peduli kekuatan macam apa yang dimiliki seseorang, mereka akan ditekan secara paksa hingga ke level Master Surgawi tingkat 6 karena tekanan dari arena duel. Selain itu, duel arena setidaknya berada 1.000 hingga 2.000 kaki di bawah tanah. Entah itu pertarungan satu lawan satu atau pertarungan kelompok, itu sudah cukup. Saat Luan muncul di alun-alun di luar arena duel, dia langsung menarik perhatian banyak orang. Mau bagaimana lagi, kemunculan manusia yang tiba-tiba di sini sungguh tidak terduga. Mungkin tidak mungkin melihat manusia sungguhan di sini selama setengah bulan. Di bawah penolakan terhadap binatang Mystic, bahkan jika manusia datang untuk menyaksikannya, mereka masih harus menanggung banyak tekanan. Tatapan, orang-orang, ini pada awalnya tercengang, dipenuhi keraguan. Namun, dengan sangat cepat, mereka menjadi serius, dan mata mereka menunjukkan kilatan yang tidak menyenangkan. Di bawah tatapan tajam, orang-orang, ini, Luan terus berjalan maju di alun-alun. Namun, saat Luan baru setengah jalan, sesosok tubuh tinggi tiba-tiba menghalangi jalannya. Luan mengangkat kepalanya dan melihat. Orang, di depannya memiliki dua taring yang terbuka, seperti serigala atau serigala. Pihak lain setengah kepala lebih tinggi darinya, dan memiliki lapisan bulu putih di sekujur tubuhnya. Matanya dipenuhi dengan kilatan tajam yang tidak menyenangkan, seolah dia ingin mencabik-cabik Luan di jalan. Binatang mistik peringkat delapan. Dari aura pihak lain, kemungkinan besar itu adalah binatang mistik tingkat ke-delapan tahap akhir. Jika sebelumnya Luan datang ke sini untuk urusan bisnis, dia mungkin mengambil jalan memutar dan tidak berdebat dengan pihak lain. Tapi kali ini, dia datang ke sini untuk bertarung, untuk bertarung. Dimanapun dia berada, dia tidak akan mundur. Di mata semua, orang, manusia dan binatang mistik ini berdiri diam pada saat yang sama, saling berhadapan, dan tak satu pun dari mereka menyerah. Minggir, suara Luan sangat tenang saat dia berkata, heh, binatang mistik tampak geli. Ia memandang Luan dan berkata dalam bahasa manusia yang tidak terlalu standar, kamu benar-benar membuatku tertawa. Kamu cukup berani. Suara mendesing. Sebelum suaranya menghilang, tubuh binatang mistik itu melintas kembali, mundur sejauh sepuluh langkah. Tiba-tiba, matanya menjadi sangat serius dan marah, dan kilatan tak menyenangkan di matanya langsung berubah menjadi niat membunuh yang mengerikan. Alasannya sangat sederhana. Manusia ini benar-benar melontarkan pukulan tanpa peringatan, memaksanya mundur tanpa persiapan. Melihat pemandangan ini, semua orang di luar alun-alun sangat terkejut. Mata mereka melebar, dan mereka menghirup udara dingin. Ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Binatang mistik yang terpaksa mundur mengeluarkan suara, gugu-gugu. Ini adalah auman rendah spesies ini ketika sedang sangat marah. Benar-benar tidak menyangka manusia ini akan menyerang tanpa peringatan apapun. Bahkan ekspresinya tidak berubah sama sekali. Serangan semacam ini tanpa peringatan apapun sangat sulit untuk dicegah. Setelah pukulan Luan meleset, ekspresi matanya akhirnya berubah, memperlihatkan ekspresi kecewa. Dia terus berjalan ke depan, tidak mengubah arahnya sama sekali. Dia berjalan menuju pintu masuk arena duel, yang juga menuju mistik bis. Tentu saja, perkelahian tidak diperbolehkan di kota, kecuali Anda tidak tertangkap. Sejujurnya, mistik bis ini benar-benar tidak berani bertarung di alun-alun di siang hari bolong. Kalau tidak, pasti tidak akan mampu menanggung akibatnya. Melihat manusia itu semakin dekat, mata binatang mistik menjadi sangat ganas. Tadi, pukulan manusia tanpa atribut khusus ini tiba-tiba memaksanya mundur. Ia ingin melakukan hal yang sama, memaksa manusia ini mundur. Oleh karena itu, ketika Luan berada kurang dari lima kaki dari binatang mistik, binatang mistik menyerang. Tiba-tiba, kaki kirinya maju selangkah, dan tangan kanannya meledak, langsung menuju wajah manusia. Sekali lagi, ia menyerang tanpa peringatan, menyebabkan semua binatang mistik di alun-alun bergetar lagi. Namun, Luan mengulurkan tangan kanannya, meraih pergelangan tangan binatang mistik itu, dan menghindar ke samping. Di saat yang sama, lengan kanannya ditarik dengan kuat, dan tangan kirinya langsung memblokir lengan atas mistik bis. Kaki kirinya menendang betis mistik bis, menyebabkan mistik bis memiliki mentalitas menghindar dan menyebabkan tubuh bagian bawahnya menjadi tidak stabil. Tentu saja, yang lebih penting, kekuatan Luan bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh binatang mistik. Semuanya terjadi dalam sekejap. Binatang mistik itu meninju, dan tubuhnya segera terbang ke udara, melewati kepala Luan, dan terlempar jauh. Bang! Tubuh binatang mistik itu terbang sejauh sepuluh kaki di dalam persegi, dan meluncur sejauh sepuluh kaki lagi sebelum berhenti. Alun-alun itu hampir sunyi senyap. Semua orang diam-diam menyaksikan pemandangan ini, mata mereka dipenuhi keterkejutan dan keterkejutan. Binatang mistik yang diusir tidak terluka, tetapi ia sangat marah hingga hampir menjadi gila. Ia telah mengambil inisiatif untuk memprovokasi manusia ini, tapi ia dibuang ke depan semua orang oleh manusia yang aurannya jauh lebih lemah darinya. Itu dipermalukan di depan semua orang. Ia memiliki rasa martabat yang kuat, dan ia sangat ingin bertarung di alun-alun ini. Tapi, ia tidak berani. Baru saja, apakah itu manusia atau binatang mistik, keduanya telah mengendalikan kekuatan mereka hingga tidak dapat mempengaruhi pertempuran. Jika mereka melampaui batas sekarang, Klan Hiu Dalam pasti akan menangkap mereka. Saat Klan Hiu Dalam ragu-ragu apakah akan bergegas, Luan sudah pindah. Di bawah pengawasan semua orang, setelah mengusir binatang mistik, dia tidak berhenti sama sekali, berbalik, dan berjalan menuju arena dengan kecepatan tetap. Penampilannya yang tenang membuatnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa sekarang, dan dia dengan cepat masuk ke arena. Semua orang di alun-alun saling memandang, dan segera, banyak orang bergegas menuju arena. Mereka semua merasa bahwa manusia ini tidak ada di sini untuk menonton pertempuran, tetapi untuk bertarung. Harus diketahui bahwa sudah lama sekali sejak manusia tidak berpartisipasi dalam pertempuran di arena ini. Jika memang demikian, maka akan ada pertunjukan bagus untuk ditonton hari ini. 2072 Setelah Luan memasuki arena, sekelompok besar orang mengikuti di belakangnya. Setelah memasuki bagian dalam tembok, mereka terlebih dahulu melewati koridor yang panjang. Ada banyak potret dan nama orang di kedua sisi koridor. Tampaknya setiap orang memiliki catatan uniknya masing-masing. Setelah melewati koridor, sebuah lobi besar segera muncul di depan mereka. Saat ini, ada banyak orang. Kebanyakan dari mereka berhenti untuk ngobrol, dan ada pula yang bersiap mengeluarkan uang untuk masuk arena menonton. Harus diketahui bahwa untuk memasuki tribun penonton diperlukan biaya. Banyak hewan eksotik yang tidak mampu membelinya, atau lebih tepatnya, mereka tidak mampu membelinya setiap hari. Mereka hanya bisa menunggu di lobi atau di luar hingga, orang yang selesai menonton membagikan hasilnya. Terlebih lagi, di setiap arena, seseorang harus membeli tiket dan membayar biaya masuk sebelum dapat memasang taruhan. Mustahil bagi orang, manapun untuk mendapatkan sesuatu tanpa mengambil risiko apapun. Saat orang-orang di lobi sedang berdiskusi dengan penuh semangat dan riuh, tiba-tiba banyak orang memperhatikan sekelompok besar, orang, masuk dari pintu masuk. Mereka berhenti berbicara dan menoleh. Ketika mereka melihat bahwa orang yang memimpin sebenarnya adalah manusia sungguhan, mata mereka langsung berbinar. Manusia jelas merupakan tamu yang langka. Kali ini sangat menarik. Namun, mereka tidak dapat memastikan apakah manusia ini ada di sini untuk menonton atau berpartisipasi dalam kompetisi. Semua orang memandang manusia ini dengan mata penuh harap. Setelah manusia sampai di tengah, dia melihat sekeliling dan melihat ke area kantor staff. Segera, dia menemukan targetnya dan bergerak ke arah itu. Ketika semua orang di lobi melihat kemana tujuan manusia itu, mereka langsung sangat gembira. Itu adalah tempat untuk mendaftar kompetisi. Segera, banyak orang yang mengikuti manusia tersebut ke tempat pendaftaran. Staff yang bertanggung jawab atas pendaftaran juga memperhatikan kedatangan manusia tersebut, dan matanya dipenuhi dengan minat. Ketika Luan berdiri di depannya, dia mengangkat alisnya dan bertanya, Apa? Apakah Anda ingin mendaftar untuk kompetisi ini? Ya, kata Luan. Lajang atau berkelompok? Staff bertanya. Lajang, kata Luan. Kekuatannya terlalu rendah. Kesenjangan antara guru surgawi tingkat 8 sangat besar. Mustahil baginya untuk melawan banyak orang sekaligus. Duel atau pertarungan hidup dan mati? Staff bertanya lagi. Duel, kata Luan. Duel akan berakhir ketika seseorang mengaku kalah atau kehilangan kemampuan bertarung. Pertarungan hidup dan mati akan berakhir dengan kematian. Luan sama sekali tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang. Dia belum kehilangan akal sehatnya. Nama, anggota Staff itu akhirnya bertanya. Luan, kata Luan dengan tenang. Kali ini, dia menggunakan nama aslinya dan tidak berniat menyembunyikan identitasnya. Baiklah, anggota Staff dengan cepat menyelesaikan rekaman dan menyerahkan tanda kepada Luan. Dia berkata, Kamu beruntung. Kebetulan ada, orang yang mendaftar sebelumnya. Mendengar ini, Luan menganggup dan mengambil token itu. Dia tahu bahwa pertarungan antara guru surgawi tingkat 8 tidak dapat dipastikan terjadi setiap hari. Sebagian besar pertempuran terjadi antara master surgawi level 7. Pertama, jumlah binatang mistik tingkat 8 tidak sebanyak binatang mistik tingkat 7. Kedua, jarak antara binatang mistik peringkat 8 terlalu besar. Terlebih lagi, tidak mudah untuk berkultivasi hingga tingkat ini. Tidak banyak, orang, yang mau terluka di sini. Setelah menerima token tersebut, Luan tidak tinggal lama di tengah kerumunan. Sebaliknya, dia langsung masuk. Banyak binatang eksotis di aula tidak menyangka manusia akan berpartisipasi dalam pertempuran hari ini. Banyak dari mereka, yang tidak ingin mengeluarkan uang untuk menonton pertempuran tersebut, mengeluarkan uangnya dan pergi menonton pertempuran tersebut. Segera, Luan tiba di lobi kedua, yang merupakan tempat orang memasang taruhan. Dalam keadaan normal, Luan tidak akan pernah ikut berjudi atau memasang taruhan. Bahkan jika dia memasang taruhan, itu akan sangat kecil. Sebab, menurutnya berjudi itu sendiri adalah tindakan yang sangat bodoh. Dulu ketika dia berada di Meteor Trail City, Liu Yi memberitahunya bahwa sebagian besar perjudian dikendalikan di belakang layar, terutama taruhan. Tidak peduli seberapa formal promosi kompetisinya, tetap saja sama. Namun kali ini, Luan langsung berjalan menuju area taruhan dan memasang banyak taruhan. Alasannya sederhana, dia adalah peserta duel, dan dia bertaruh pada dirinya sendiri untuk menang. Banyak binatang eksotis yang mengawasinya. Ketika mereka melihat manusia ini menghabiskan begitu banyak uang untuk bertaruh pada kemenangannya, mereka semua tercengang. Hanya Luan saja yang mampu meningkatkan peluang sebanyak mungkin, dan ini langsung menarik minat para penjudi. Setelah memasang taruhannya, Luan tidak berhenti dan terus berjalan ke depan. Ada dua pintu masuk di depan, menuju ke kursi penonton dan ruang tunggu. Luan secara alami pergi ke ruang tunggu. Setelah mengeluarkan tokennya, staff segera mengizinkannya masuk. Ketika para penonton melihat Luan menghilang, mereka merasa kecewa. Manusia ini berjalan terlalu cepat. Namun, ada juga beberapa Wonder Beast peringkat delapan di antara kerumunan. Mereka bisa merasakan aura manusia ini tidak terlalu kuat, dan mereka tahu siapa binatang ajaib yang mendaftar untuk duel peringkat ke-delapan. Setelah berpikir sejenak, mereka segera memasang semua taruhan mereka pada lawan Luan, yaitu Wonder Beast. Manusia ini tidak bisa menang. Setelah melihat monster peringkat delapan memasang taruhannya, monster peringkat tujuh ini juga memasang taruhannya. Tentu saja, kebanyakan dari mereka bertaruh pada monster peringkat delapan untuk menang. Hanya sejumlah kecil, orang, yang menganggap manusia ini tidak bodoh dan siap bertaruh padanya. Di sisi lain, Luan tentu saja tidak memikirkan situasi, orang-orang, ini yang memasang taruhan. Setelah melewati koridor panjang, akhirnya dia sampai di pintu masuk ruang tunggu. Mendorong pintu hingga terbuka, Luan masuk ke ruang tunggu. Suara pintu langsung menarik perhatian seluruh orang, yang ada di ruang tunggu, dan mereka semua menoleh untuk melihat. Ketika mereka melihat bahwa itu sebenarnya manusia, wajah mereka jelas dipenuhi keheranan dan keterkejutan. Namun, sebagian besar binatang di sini adalah binatang peringkat tujuh. Meskipun mereka pemberani, pandai bertarung, dan memiliki temperamen buruk, mereka tidak berani melakukan apapun di hadapan manusia yang lebih kuat. Hanya ada satu binatang peringkat delapan yang hadir. Pada saat ini, ia sedang duduk di sudut dengan punggung menempel ke dinding. Ketika manusia itu muncul, ia membuka matanya dan melihat ke arah pintu. Binatang peringkat delapan ini memandang Luan. Luan juga merasakan aura orang lain dan menoleh untuk melihatnya. Mata mereka bertemu. Jejak keterkejutan muncul di mata tenang Luan, karena binatang peringkat delapan ini. Setelah berubah menjadi manusia, tidak ada bedanya dengan manusia sungguhan. Selain auranya yang berbeda, orang ini memiliki ciri-ciri yang sama dengan manusia. Terlebih lagi, harus diakui bahwa penampilan binatang peringkat delapan ini sangat kuat dan tampan. Hanya matanya yang memiliki aura yang tajam. Tak perlu dikatakan lagi, kedua belah pihak memahami bahwa lawan hari ini adalah satu sama lain. Segera, orang ini duduk dari postur malasnya dan menatap Luan dari atas ke bawah. Luan, sebaliknya, pergi setelah melihat orang ini dan pergi ke sudut lain untuk duduk. Bagian depan ruang tunggu kosong. Satu-satunya yang ada adalah lapisan pertahanan besar yang menyelimuti ring. Posisi ruang tunggu memungkinkan seseorang untuk melihat panorama ring. Itu adalah tempat yang sangat cocok untuk menyaksikan pertempuran. Namun, pertempuran di bawah ini semuanya adalah monster peringkat tujuh. Bagi Luan, itu tidak banyak gunanya. Pertarungan di lapangan terus-menerus mengeluarkan suara gemuruh yang memekatkan telinga. Itu adalah pertarungan kelompok. Medan seperti itu sedikit banyak akan membatasi tangan dan kaki pertarungan kelompok. Namun, karena hal inilah hal itu menjadi sangat tragis. Bahkan jika itu hanya pertempuran yang menentukan, kemungkinan besar akan ada korban jiwa. Setelah pertempuran ini, tibalah waktunya untuk pertempuran berikutnya. Harus dikatakan bahwa Luan telah lama menunggu di sini. Padahal, arena duel memang sengaja mengatur pertarungan kedua kubu nanti. Selama kurun waktu ini, mereka mulai mempublikasikannya ke seluruh kota. Meskipun pertarungan peringkat delapan tidak jarang terjadi, jarang sekali manusia berpartisipasi. Benar saja, semakin banyak orang yang berada di tribun penonton. Kursi yang semula hanya terisi setengahnya kini hampir terisi penuh. Ini cukup untuk menunjukkan ketertarikan binatang aneh ini pada manusia. Luan duduk di ruang tunggu dari pagi hingga siang hari. Saat itu sore hari. Selama ini, Luan telah bermeditasi dan berkultivasi. Dia tidak membuang waktu. Akhirnya, setelah menunggu selama tiga setengah jam penuh, pertempuran pun berakhir. Suara nyaring menyebar ke seluruh arena duel. Semua orang sudah menunggu lama. Teriakan nyaring itu membuat tubuh semua orang gemetar. Mereka segera bereaksi dan bersorak dan mengaum dengan keras. Di saat yang sama, Luan juga perlahan membuka matanya dan menarik napas ringan. Sorotan hari ini. Pertarungan antara monster peringkat delapan. Suara nyaring itu bahkan tidak mampu menutupi teriakan yang memenuhi langit. Dia berteriak sekuat tenaga. Jangan bicara omong kosong. Mari kita undang dulu si pembunuh di atas ring. Pemburu jiwa, masuk ke arena. Pembunuh di atas ring. Luan menoleh untuk melihat ke samping. Ia melihat pria yang tadinya bersandar di dinding sudah berdiri dan berjalan ke tepi ruang tunggu. Dia menoleh dan menatap Luan, sudut mulutnya melengkung menjadi cibiran yang provokatif. Setelah itu, sesosok tubuh melompat keluar. Kecepatannya sangat cepat saat ia melintasi langit. Dalam sekejap mata, dia berdiri di tengah ring. Kecepatan yang sangat cepat. Mata Luan sedikit menyipit. Dia hampir tidak bisa melihat sekilas sosok lawannya. Setelah orang ini muncul, penonton langsung bersorak lebih intens. Pembawa acara menunggu sampai sorak-sorai melemah sebelum dia membuka mulut dan berteriak. Selanjutnya, mari kita undang pendatang baru di arena duel, penantang pembunuhan, manusia yang sudah lama tidak kita lihat, Luan. 2073 Suara mendesing. Sorakan kembali menggemparkan dunia. Binatang aneh ini juga bersorak untuk Luan. Namun, saat mereka bersorak, mata semua orang terfokus pada ruang tunggu. Mereka tidak mau melewatkan satu momen pun untuk mengamati manusia ini. Jadi, di bawah pandangan semua orang, Luan melompat. Sosoknya melayang di udara dan mendarat dengan mantap di sisi lain arena. Saat dia mendarat, arena meledak dengan sorakan paling keras. Semua orang mendiskusikan hasil pertempuran itu. Mereka tidak tahu apa-apa tentang manusia, tapi mereka tahu tentang Soul Hunter. Soul Hunter telah bertarung lebih dari 20 pertempuran di sini. Dia menang lebih banyak daripada kalah, dan kekuatannya telah lama diakui. Binatang aneh bernama Soul Hunter sebenarnya berasal dari ras kelas 1 yang sangat kuat bernama Darkun. Kekuatan ras ini pasti tidak kalah dengan Deep Shark Rache, atau bahkan lebih kuat. Arena itu berdiameter sekitar 700 kaki, dan kedua sisinya berjarak sekitar 200 kaki. Kita harus tahu bahwa arena ini akan menekan kekuatan seseorang. Guru surgawi tingkat 8 manapun akan ditekan ke tingkat guru surgawi tingkat 6. Meskipun kekuatan Soul Hunter baru pada tahap akhir level 8, dia mampu menang begitu banyak karena sifat khusus dari arena tersebut. Pertama-tama, aturan arena adalah seseorang harus bertransformasi sebelum bertarung. Ini adalah keuntungan besar bagi ras Darkun karena mereka awalnya sangat kecil, mirip dengan manusia. Setelah bertransformasi, kekuatan tempur mereka tidak akan banyak terpengaruh. Kedua, di bawah tekanan kekuatan, jarak antara tahap akhir level 6 dan puncak level 8 tidak sebesar di level 8. Namun, keuntungan yang sama terjadi pada Luan. Formasi pertahanan di sekitarnya bangkit kembali. Segera, itu tertutup seluruhnya di tempat yang tinggi, menyelimuti kedua sisi. Dalam sekejap, Luan merasakan tekanan pada tubuhnya meningkat secara eksplosif. Bahkan tubuhnya sedikit gemetar. Di bawah tekanan yang menakutkan, kekuatannya ditekan hingga tahap awal level 6. Tentu saja, lawannya juga ditekan hingga tahap akhir level 6. Tahap awal tingkat 6 melawan tahap akhir tingkat 6. Dalam keadaan seperti itu, Luan bahkan tidak perlu mengaktifkan alam dewa iblis untuk melihat pergerakan lawannya dengan jelas. Di bawah tekanan yang mengerikan, semua medan yang diciptakan oleh binatang aneh tingkat 7 itu runtuh. Mereka sama sekali tidak bisa menahan kekuatan yang begitu menakutkan. Seolah-olah bumi tiba-tiba rata. Medan di sekitarnya yang awalnya setinggi ratusan kaki langsung dikompres hingga ketinggian 10 kaki. Deru perubahan medan berangsur-angsur meredah, diikuti oleh suara pembawa acara, yang bergema di seluruh arena. Pertempuran, mulai. Suara mendesing. Sekali lagi, seluruh stadion bersorak-sorai. Di tengah sorak-sorai, Luan dan Sol Hunter tidak melakukan apapun. Ini adalah pertama kalinya Luan bertarung dalam kekuatan yang menekan setelah menjadi guru surgawi tingkat 8. Karena lawannya tidak menyerangnya, dia tidak terburu-buru. Dia menggerakkan tubuhnya sedikit, membiarkan dirinya beradaptasi dengan tekanan dan jangkauan persepsi. Bang! Saat Luan hendak mengangkat tangannya, suara teredam terdengar, dan sebuah batu besar terbang langsung ke arah Luan. Melihat ini, Luan tidak mengambil tindakan langsung. Sebaliknya, dia melompat ke udara 100 kaki di atas tanah, membiarkan batu itu lewat di bawah kakinya. Ledakan. Batu tersebut menghantam batu tidak jauh di belakang Luan, menciptakan ledakan besar. Setelah ledakan, penonton menjadi sangat sunyi. Mereka menahan napas dan fokus pada pertarungan di arena. Mereka dapat dengan jelas melihat pergerakan di arena, dan setiap gerakan serta gaya layak untuk dipelajari. Gedebuk. Luan berdiri di tanah lagi. Kecepatan dan kekuatan lompatannya persis seperti yang dia duga. Karena baru beberapa tahun berlalu sejak dia menjadi guru surgawi tingkat 6, dia memiliki ingatan yang sangat mendalam tentang hal itu. Dia tahu betapa kuatnya dia saat itu, jadi dia tidak merasa sedang berhalusinasi. Soul Hunter memprovokasi dia. Sama seperti anak-anak yang saling melempar batu, kekuatan tendangan pemburu jiwa pada batu tidak cukup untuk menimbulkan ancaman apapun bagi Luan. Itu hanya murni kesombongan. Sayangnya, emosi Luan tidak berfluktuasi sama sekali. Melawan manusia ini, pemburu jiwa tidak mau mengambil langkah pertama. Kalau tidak, ia akan merasa sangat terhina dan lawannya tidak layak sama sekali. Karena itu, ia mengangkat kakinya lagi dan menyapukannya langsung ke batu lain di sampingnya. Bang! Batu setinggi dua kaki itu melesat, sekali lagi meluncur menuju Luan dengan kecepatan tinggi. Kali ini, Luan tidak mengelak. Dia langsung menyerang. Melihat batu yang semakin dekat, dia melayangkan pukulan. Ledakan. Batu itu meledak, dan pecahannya beterbangan ke segala arah. Namun, tidak satupun dari mereka menyentuh tubuh Luan. Setelah itu, Luan berdiri tegak kembali dan memandang lawannya di kejauhan. Tatapannya tenang dan tidak terganggu. Entah kenapa, melihat tatapan lawannya dan berdiri tegak, alis soul hunter berkerut. Itu sangat tidak menyenangkan. Tindakan manusia ini bahkan lebih provokatif daripada tindakannya. Hah! Tiba-tiba, pemburu jiwa mengeluarkan teriakan aneh. Pada saat yang sama, tanah dalam jarak seratus kaki bergetar hebat, seolah-olah udara pun menjadi stagnan. Lalu, pemburu jiwa pindah. Ledakan. Sosoknya langsung menghilang di tempat dan melesat ke arah Luan. Kecepatan yang sangat cepat. Mata Luan terfokus. Kecepatan yang ditampilkan oleh soul hunter hampir setara dengan binatang eksotis level 6 puncak. Dengan kecepatan seperti itu, soul hunter sekali lagi menjadi ilusi di matanya, tapi itu hanya ilusi. Setidaknya dia masih bisa menangkap sosok lawannya. Untuk bisa melihat pergerakan lawannya, meski hanya jejak, Luan pasti tidak akan menggunakan kekuatan ledakan apapun. Suara mendesing. Kemanapun pemburu jiwa lewat, bebatuan di tanah akan dihancurkan olehnya. Di saat yang sama, kedua lengannya berubah. Lengan bawahnya yang telanjang tiba-tiba mulai berputar dan menggeliat. Kemudian, sebilah pedang segitiga yang panjangnya hampir satu kaki tiba-tiba menjulur dari telapak tangan dan buku jarinya. Melihat ini, mata Luan terfokus. Tampaknya tubuh binatang eksotik ini juga memiliki cakar khusus. Jika tidak, pasti tidak akan terjadi transformasi seperti itu setelah transformasi. Kekuatan pedang segitiga ini mungkin tidak lebih lemah dari belati. Dalam hal ketajaman, mungkin lebih kuat. 300 kaki. Cahaya dingin muncul di tangan Luan. Seketika, dua belati es muncul di tangannya. Ketika soul hunter melihat senjata manusia ini, dia pertama kali terpana. Kemudian, cibiran di bibirnya dan rasa jijik di matanya menjadi semakin jelas. S. Ia tertegun karena tidak menyangka senjata manusia ini adalah belati. Itu sangat mirip dengan cakarnya. Namun lucunya belati itu sebenarnya terbuat dari es. Dia takut makhluk itu bahkan tidak mampu menahan satu pukulan pun dari cakarnya. Satu kaki. Suara mendesing. Cahaya dingin menyala. Lengan kanan soul hunter yang terkepal dipenuhi dengan kekuatan. Cakarnya langsung diarahkan ke mata Luan. Suara mendesing. Luan bersandar sedikit dan hampir menghindari cakar lawannya sejauh sehelai rambut. Di saat yang sama, lengan Luan sudah terangkat. Kedua tangannya diayunkan keluar. Belati di tangan kanannya diarahkan ke leher lawannya, sedangkan belati di tangan kirinya ditujukan ke perut bagian atas lawannya. Entah dia akan dipenggal atau perutnya akan dibelah. Dalam sekejap, soul hunter dikejutkan oleh serangan balik cepat manusia tersebut. Serangan balik seperti itu mengandalkan keyakinan mutlak pada pertahanannya. Di saat yang sama, ia mengandalkan kepercayaan dirinya yang kuat dan keyakinan pada kemampuan bertarung jarak dekat. Yang menakutkan adalah posisi ayunan lengan Luan sempurna. Lengan kanan Luan terayun keluar, mengikuti di belakang lengan kanan lawannya. Hal ini menyebabkan lengan kiri soul hunter terhalang oleh lengan kanannya sendiri. Tidak mungkin dia bisa memblokir serangan yang ditujukan ke lehernya. Di saat yang sama, tangan kiri Luan diarahkan ke perut lawannya. Mengangkat kakinya tidak akan mampu menghalanginya. Dua jurus mematikan muncul dalam sekejap. Ditambah dengan momentum ke depan lawan, tidak mungkin dia bisa berhenti. Pertukaran pertama hampir menemui jalan buntu. Namun, Luan tidak berhasil. Jurus Luan memang mustahil dihadang lawannya. Namun, dalam sekejap, sosok lawannya mundur 10 kaki, menyebabkan semua gerakan Luan tidak mengenai apapun. Luan merasakan sedikit penyesatan, menyebabkan tatapan Luan menjadi dingin. Dia selalu mempertahankan kebiasaan tidak menggunakan kekuatan penuhnya, jadi tubuhnya masih dalam kendalinya. Pada saat ini, sosok strain beast tiba-tiba muncul. Dalam sekejap, itu muncul lagi di depan Luan. Di saat yang sama, cakarnya diarahkan ke dada Luan yang terbuka. Tatapan Luan menjadi dingin. Kaki kanannya menendang ke depan, dan tubuhnya langsung bergerak mundur. Di saat yang sama, kaki kirinya ditendang keluar, mengarah langsung ke dantian lawannya. Bang! Tubuh Luan segera terlempar ke belakang. Setelah terbang sejauh 100 kaki, dia menabrak medan yang tak terhitung jumlahnya dan akhirnya berhenti setelah menabrak medan setinggi 10 kaki. Kerikil yang tak terhitung jumlahnya berguling dari atas, jatuh di depan Luan. Di saat yang sama, noda darah di dada Luan juga turun. 2074 Benar, Luan terluka. Selain klan Hachiko, Luan tidak pernah terluka dalam pertarungan satu lawan satu dengan seseorang yang memiliki tingkat kultivasi yang sama dengannya dalam waktu yang sangat, sangat lama. Darah mengucur dari dua luka di kedua sisi tulang rusuknya, bahkan pakaiannya pun tertusuk. Namun, lukanya tidak dalam, kedalamannya kurang dari setengah inci. Selain itu, tidak ada racun apapun di cakar lawan, sehingga luka tersebut dapat disembuhkan dengan cepat dengan teknik kembali ke surga. Lukanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, begitu pula pakaiannya. Ini adalah pakaian yang diberikan Fuyu padanya. Air mengalir keluar dari tusukan dan mengalir kembali ke lubang, dengan cepat menyembuhkannya tanpa ada kerusakan apapun. Luan menarik napas dalam-dalam dan mengangkat kepalanya untuk melihat lawannya, yang berada seratus kaki jauhnya. Lawannya tidak memanfaatkan cederanya untuk mengejarnya, melainkan terpaku di tempatnya. Tampaknya serangannya telah memaksa lawannya untuk berhenti. Benar sekali, saat cakar pemburu jiwa hendak menusuk Luan, Luan menendang dengan kaki kirinya hingga mengenai dantian lawannya. Pada saat yang sama, dia dengan paksa menjaga jarak di antara mereka berdua, mencegah cakarnya melangkah lebih jauh, menusuk kurang dari setengah inci ke tulang rusuknya. Jika bukan karena penyangga kakinya, tubuh Luan mungkin akan langsung tertusuk. Serangan balik Luan adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh pemburu jiwa. Di saat yang sama, pemburu jiwa juga tidak menyangka bahwa dia akan dipaksa menggunakan kekuatan aslinya pada pertukaran pertama. Terlebih lagi, meski dia telah menggunakan kekuatan aslinya, manusia ini masih berhasil bertahan melawannya. Segera, ekspresi pemburu jiwa berubah dari penghinaan dan provokasi menjadi sangat serius. Tendangan pada dantiannya telah mempengaruhiki seluruh tubuhnya, jadi dia tidak bisa mengejarnya tepat waktu. Lebih penting lagi, reaksi manusia barusan sepertinya bukan keadaan darurat sama sekali, tapi sebuah firasat. Mungkinkah manusia ini mengetahui kemampuannya? Tentu saja, Luan tidak mengetahuinya, tapi Luan memang telah membuat firasat. Dalam situasi di mana dia tidak bisa bertahan dengan tangannya, dia hanya bisa mundur dan menyerang pada saat yang bersamaan. Proses berpikir Luan sangat sederhana. Lawannya bisa langsung bergerak mundur, tapi bisa juga dia langsung bergerak maju. Itulah mengapa dia mengambil posisi bertahan terlebih dahulu, memungkinkan dia untuk mempertahankan diri dari kecepatan gerakan lawan yang menakutkan. Namun, Luan belum menentukan apa kemampuan pihak lain. Tapi ini jelas tidak berarti Luan tidak memperhatikan apapun. Sebaliknya, Luan menangkap banyak petunjuk bahkan dalam sekejap. Menarik nafas dalam-dalam, Luan berjalan keluar dari tumpukan batu. Air di tubuhnya dengan cepat membersihkan semua debu, membuat Luan bersih dan tidak dalam keadaan menyesal. Seluruh tempat itu sunyi. Semua orang telah melihat pertemuan pertama dengan jelas, dan itu membuat semua orang menyadari bahwa manusia ini tidaklah sederhana. Penonton semakin terdiam sambil menahan nafas dan menyaksikan pertarungan selanjutnya. Kamu punya kemampuan. Suara pemburu jiwa tajam, dan matanya berubah dari jijik menjadi dingin. Kamu adalah mangsa yang baik. Luan bersikap seolah dia tidak mendengarnya dan tidak bereaksi sama sekali. Dia memegang belati di tangannya, siap menghadapi serangan musuh berikutnya. Melihat lawannya begitu dingin, alis sang pemburu jiwa semakin berkerut. Setelah menarik nafas dalam-dalam, sosoknya tiba-tiba berlari keluar lagi. Ledakan. Kecepatannya sangat cepat, tapi kali ini, kecepatannya jelas terkendali, dan dia tidak menyerang ke depan seperti sebelumnya. Mungkin pemburu jiwa mengira manusia ini sangat kuat dalam pertarungan jarak dekat, jadi dia ingin memiliki kemampuan untuk menghadapi situasi yang tidak terduga. Suara mendesing. Cakar di tangan kanannya melewati bahu Luan. Saat Luan menghindar, belati itu sudah berada di depan leher pemburu jiwa. Pemburu jiwa segera menghindar, dan di saat yang sama, cakar di tangan kirinya langsung mengarah ke sisi Luan. Ding. Belati itu bertabrakan dengan cakarnya, dan Luan mendorongnya menjauh. Bukannya mundur, dia malah bergerak maju. Kaki kirinya langsung memblokir betis pemburu jiwa, dan belatinya menyapu pinggang pemburu jiwa. Namun, pemburu jiwa bereaksi dengan cepat. Selain itu, kecepatannya awalnya lebih cepat dari Luan, dan saat dia mundur lebih cepat, cakarnya menusuk ke arah mata Luan. Luan menghindar ke samping dan melakukan serangan balik lagi. Ding. 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 Suara benturan senjata yang tak terhitung jumlahnya terdengar di arena, dan juga di hati para penonton. Setiap suaranya membuat hati penontonnya bergetar, bahkan mereka menahan nafas dalam waktu yang lama. Tidak ada kekuatan yang kuat, tidak ada gerakan khusus, dan kedua belah pihak bertarung murni dengan kekuatan fisik mereka. Namun, hal ini membuat kulit kepala penonton tergelitik, dan mereka gemetar ketakutan. Kali ini, ada banyak gerakan, dan dalam sekejap mata, puluhan gerakan telah berlalu. Yang lebih mengejutkan lagi adalah jangkauan puluhan jurus ini sebenarnya diameternya tidak lebih dari 4 meter. Dengan kata lain, kedua orang ini terus-menerus bertukar pukulan dalam jarak yang sangat sempit, menyerang dan bertahan dengan pedang masing-masing. Mereka benar-benar menjilati darah di pedang mereka. Kekuatan pertarungan jarak dekat kedua belah pihak sangat mengejutkan. Kekuatan tempur jarak dekat pemburu jiwa tidak perlu dikatakan lagi. Dijuluki, pembunuh arena, sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya kekuatan tempur jarak dekat. Semua lawan pemburu jiwa harus mencoba yang terbaik untuk menghindari pertarungan jarak dekat, atau mereka pasti akan kalah. Binatang aneh yang lebih kuat dari pemburu jiwa harus menggunakan serangan jarak jauh untuk mengalahkannya. Manusia ini adalah orang pertama yang bisa melawan pemburu jiwa secara langsung dan tidak mundur sama sekali. Tidak hanya itu, ribuan penonton segera menyadari masalah yang sangat serius, dan itu adalah. Dalam pertarungan jarak dekat, pemburu jiwa kemungkinan besar bukan tandingan manusia ini. Setelah bertukar lebih dari seratus gerakan dan beradu senjata puluhan kali, meskipun kedua belah pihak sama-sama seimbang dalam hal pergerakan, tidak ada pihak yang menyakiti pihak lain, dan tidak ada pihak yang lebih unggul, jelas bahwa ada masalah dari pihak tersebut. Intensitas emosi mereka, emosi pemburu jiwa sangat tegang, dan otot wajahnya tegang. Matanya tajam, dan giginya terkatup. Jelas sekali bahwa dia berusaha sekuat tenaga. Adapun luan ini, dalam istilah manusia, dia benar-benar merasa nyaman. Dari kelihatannya, bahkan pertukaran pukulan yang hebat seperti itu tidak memberikan tekanan apapun pada manusia ini. Orang harus tahu bahwa kekuatan mentah pemburu jiwa ini melampaui kekuatan luan. Jika keduanya memiliki kekuatan yang sama, pemburu jiwa ini pasti sudah lama kalah. Lebih penting lagi, manusia ini sangat santai. Mungkinkah dia tidak memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik selama pertempuran? Pikiran ini dengan cepat muncul di benak semua orang, termasuk pemburu jiwa. Dia merasa manusia di depannya ini benar-benar sedang mempermainkannya. Mustahil. Dia bisa saja kalah dari binatang aneh, tapi bagaimanapun juga, dia tidak ingin kalah dari manusia. Ding. Saat senjata kedua belah pihak bentrok, sosok pemburu jiwa tiba-tiba menjadi ilusi. Mata luan, yang selama ini tenang, langsung berubah dingin. Tubuhnya langsung melesat ke depan, dan di saat yang sama, dia berbalik dan mengayunkan belatinya ke belakang. Ding. Saat belati diayunkan di belakangnya, suara benturan senjata terdengar. Dia memblokirnya. Segera, banyak penonton yang berdiri dan melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Manusia ini benar-benar memblokir serangan pemburu jiwa dalam kondisi ini. Pemburu jiwa jelas terkejut, tetapi dia segera menyadari bahwa serangannya tidak memiliki unsur kejutan. Manusia ini bukanlah lawan biasa. Lawan yang lemah dalam pertarungan jarak dekat akan kesulitan bertahan dari serangan dari belakang. Namun, manusia ini kemungkinan besar menduga bahwa pemburu jiwa akan muncul di belakangnya setelah menghilang, jadi dia berbalik dan menyerang. Segera, sosok pemburu jiwa menghilang di belakang luan sekali lagi. Tubuh luan telah berbalik sepenuhnya. Saat dia terbang mundur, dia melemparkan belati di tangannya, mengarahkannya ke atas kepalanya. Ding, ding. Kedua belati itu langsung terlempar, dan orang yang menyerang tidak lain adalah pemburu jiwa. Pemburu jiwa tercengang lagi. Kali ini, dia tidak memilih kiri atau kanan, tapi di atas. Bagaimana manusia ini bisa menebaknya? Bukankah ini terlalu beruntung? Setelah dipaksa untuk menjatuhkan kedua Frost Dagger, sosok Soul Hunter menghilang di langit sekali lagi. Pada saat ini, cahaya dingin melintas di tangan luan, dan Frost Dagger dipegang secara terbalik di tangannya lagi. Dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan di kakinya, dan tubuhnya, yang terbang mundur, tiba-tiba menjadi stabil. Di saat yang sama, dia berbalik dan menyapukan tangan kirinya ke belakang. Ding. Suara benturan senjata kembali terdengar. Luan tidak berhenti di situ. Dia melayangkan pukulan ke ruang kosong di depannya. Ledakan. Dalam sekejap, sesosok tubuh tiba-tiba muncul, dan terbang mundur, langsung menabrak medan di kejauhan. Gemuruh. Debu dan asap membubung, dan jalan panjang asap dan debu, yang panjangnya lebih dari seratus kaki, tersebar di arena. Pada saat yang sama, keheningan yang menyesatkan memenuhi udara. 2075. Penonton terdiam. Semua orang tercengang dan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Sebelum pertempuran ini, tidak ada yang mengira akan ada orang yang bisa mengalahkan Soul Hunter dalam pertarungan jarak dekat. Lagipula, kemampuan Soul Hunter terlalu kuat, hingga menjadi sangat kuat. Namun, kenyataannya ada di depan mata semua orang, dan mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana manusia ini bisa menangkap sosok Soul Hunter? Faktanya, Soul Hunter belum benar-benar menghilang. Dia baru saja menggunakan beberapa metode khusus untuk meningkatkan kecepatannya dan menyembunyikan dirinya. Kekuatan Spasial Itu benar, Soul Hunter bisa menggunakan kekuatan spasial. Meskipun kekuatan spasial jarang terjadi, itu bukanlah sesuatu yang hanya bisa dikendalikan oleh manusia. Beberapa binatang aneh dilahirkan dengan kekuatan spasial. Ras Angkun adalah salah satunya. Namun, kekuatan luar angkasa yang bisa mereka kendalikan jauh lebih rendah dibandingkan dengan klan bintang menyebar. Perbedaannya seperti langit dan bumi. Luan memiliki pemahaman dasar tentang kemampuan Soul Hunter. Kekuatan spasial Soul Hunter perlu diaktifkan. Setelah diaktifkan, dia bisa membuat ruang khusus dengan radius beberapa meter di sekelilingnya. Di ruang ini, kecepatannya akan meningkat pesat. Di saat yang sama, dia bisa membiarkan cahaya menembus tubuhnya tanpa disentuh oleh apapun. Ruang khusus dan struktur tubuh khusus ras Angkun memungkinkan mereka menjadi seperti ikan di air di ruangnya sendiri. Faktanya, mereka tidak seperti ras preading star atau Luan yang memiliki pemahaman mendalam tentang kekuatan spasial. Mereka baru saja dilahirkan dengan bakat ini dan telah menggunakannya sejak lama. Sayangnya, tidak peduli apapun jenis kekuatan spasialnya, selama itu mengubah ruang, ia tidak dapat lepas dari indera Luan. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan spasial, Luan telah menyadari kemampuan pemburu jiwa saat pertama kali mereka bertarung. Dalam percobaan tadi, Luan sangat yakin bahwa ruang khusus pemburu jiwa hanyalah modifikasi dari ruang yang sudah ada. Itu bukanlah penciptaan ruang baru. Sekarang, ini bukan hanya soal melihatnya saja. Luan memiliki kemampuan yang sama dan mampu menangkap sosok pemburu jiwa secara akurat. Dengan cara ini, ruang khusus pemburu jiwa telah kehilangan tujuan persembunyiannya. Di kejauhan, debu akhirnya hilang. Sosok Soul Hunter secara bertahap muncul di depan penonton. Semua orang menghela nafas lega. Soul Hunter sepertinya tidak mengalami luka serius. Artinya, masih ada peluang. Mereka telah menghabiskan banyak uang untuk Soul Hunter. Jika Soul Hunter kalah, bukankah mereka akan bangkrut? Mata pemburu jiwa dipenuhi amarah, kewaspadaan, dan keseriusan. Manusia ini telah secara akurat menunjukkan lokasinya sebanyak tiga kali, yang cukup untuk membuktikan bahwa itu bukanlah suatu kebetulan. Meskipun ia tidak tahu alasannya, kebenaran ada di depan matanya, dan ia harus mempercayainya. Namun, meski lawan punya cara untuk menangkap sosoknya, kecepatannya masih menjadi keuntungan besar di ruang khusus ini. Selama ia bisa memanfaatkan kecepatannya dengan baik, ia tetap akan memenangkan pertempuran ini. Wajah Soul Hunter tiba-tiba menegang. Sambil mengaum, dia langsung menembak. Gemuruh. Kecepatannya menyebabkan tanah di sekitarnya bergetar hebat. Itu seperti seekor citah yang ganas menyerang dengan agresif. Adapun targetnya, Luan, dia masih berdiri di tempat yang sama, tidak bergerak sama sekali. Sepuluh zang, masih bergerak sedikit. Tiga puluh kaki. Mata pemburu jiwa tiba-tiba menjadi dingin, dan kekuatan yang kuat segera menyebar dari tubuhnya. Bersenandung. Segera, dengan posisinya saat ini sebagai pusat, sebuah kekuatan tak terlihat menyelimuti ruang dengan diameter hampir sepuluh kaki. Di mata ribuan penonton, sosoknya langsung menghilang. Suara mendesing. Pemburu jiwa tidak langsung menuju Luan. Sebaliknya, dia bergerak cepat di udara dan mengelilingi manusia dari satu sisi. Dia akan menyerang dari belakang manusia. Namun, pemandangan yang mengejutkan Soul Hunter muncul. Ketika jaraknya sekitar dua puluh kaki dari sisi manusia, manusia itu benar-benar menoleh, dan matanya begitu tenang. Melihatnya. Benar sekali, mata manusia sepenuhnya mengikuti gerakannya, seolah tembus pandangnya tidak berpengaruh sama sekali. Itu benar-benar terlihat jelas. Di bawah tatapan mata yang tenang ini, rasanya tidak ada rahasia untuk dibicarakan. Suara mendesing. Soul Hunter akhirnya berputar ke belakang manusia, tapi manusia sudah berbalik dan menghadapinya lagi. Mengepalkan giginya, Soul Hunter tidak tahan dengan siksaan seperti itu. Ia segera keluar, dan terlepas dari apakah itu tidak terlihat atau tidak, ia melancarkan serangan. Suara mendesing. Ia melompat ke udara dan mengayunkan kakinya, langsung menuju ke wajah manusia. Manusia itu mundur setengah langkah dan menghindari tendangannya. Soul Hunter berbalik, dan menyapukan kaki lainnya keluar. Manusia itu mundur setengah langkah lagi, menghindari tendangan tersebut. Saat kedua kaki menyentuh tanah, dengan dukungan ruang khusus, cakar pemburu jiwa menembus dada luan. Ding, ding. Dua suara bertabrakan terdengar pada saat bersamaan. Belatih es secara akurat mengenai cakarnya, membuatnya terbang ke atas. Pada saat yang sama, manusia itu mengangkat kakinya dan menyerang dantian pemburu jiwa. Soul Hunter segera menghindar ke samping, dan bergegas ke sisi manusia. Pada jarak kurang dari tiga kaki, cakar pemburu jiwa menebas ke arah rusuk samping manusia, ingin membuat lubang besar di rusuk samping manusia. Kecepatan Soul Hunter memang terlalu cepat, begitu cepat bahkan jika lawan melihatnya, akan sangat sulit untuk diikuti. Ini juga alasan mengapa Soul Hunter memiliki kepercayaan diri untuk menang. Menurut perhitungannya, manusia pasti tidak akan bisa menarik tangannya tepat waktu untuk bertahan. Namun, suara mendesing. Di mata Soul Hunter yang terkejut, belati es manusia ditarik kembali, dan kecepatannya tidak jauh lebih lambat dari Soul Hunter. Itu langsung menuju pergelangan tangan cakar pemburu jiwa. Dengan cara ini, sebelum cakar pemburu jiwa dapat melukai lawan, pergelangan tangan pemburu jiwa telah dipotong oleh belati es. Bagaimana ini bisa terjadi? Karena urgensinya, pemburu jiwa tidak dapat lagi menarik tangannya tepat waktu. Dia hanya bisa dengan paksa mematahkan keseimbangan tubuhnya, dan menggunakan gerakan besar tubuhnya untuk menghindari serangan lawan. Segera, tubuh pemburu jiwa jatuh ke satu sisi, dan dalam sekejap, ia berlari sejauh empat kaki, tiba di tepi ruang khusus. Sebelum Soul Hunter bisa menstabilkan tubuhnya, sesosok muncul di depannya. Dua belati menyapu, memaksa Soul Hunter untuk segera memblokir dengan cakarnya. Bang! Dada Soul Hunter ditendang dengan keras, dan tubuhnya langsung terlempar keluar dari ruang khusus. Setelah meninggalkan ruangan, Soul Hunter segera menampakkan dirinya. Ledakan! Tubuh Soul Hunter menabrak beberapa medan sebelum berhenti. Soul Hunter, yang sudah tertutup debu, terlihat semakin acak-acakan saat ini. Seluruh tubuhnya tertutup debu, sangat kontras dengan Luan. Bagaimana ini bisa terjadi? Soul Hunter tidak bisa lagi menahannya. Setelah bangkit dari tanah, Soul Hunter mengabaikan rasa sakit di tubuhnya dan berteriak pada Luan, bagaimana kamu bisa melihatku? Bagaimana kamu bisa mengimbangi kecepatanku? Karena aku tahu lebih banyak tentang luar angkasa daripada kamu, kata Luan dengan tenang. Pemburu Jiwa tercengang. Tubuhnya bergetar hebat, lalu ekspresinya menjadi semakin geram dan ganas. Segera, dia meraum dan bergegas menuju Luan lagi. Mengaum. Dalam sekejap, jarak antara kedua pihak kembali diperpendek. Ketika Soul Hunter berada lima kaki jauhnya dari Luan, dia menggunakan kemampuan spesialnya lagi untuk menciptakan ruang khusus sepuluh kaki di sekelilingnya. Namun, saat ruang itu muncul, energi biru keluar dari tubuh Luan. Energi biru segera menyelimuti ruang khusus, dan Pemburu Jiwa, yang baru saja menyembunyikan dirinya, langsung terlihat oleh semua orang. Tubuh Pemburu Jiwa bergetar hebat, dan wajahnya penuh rasa tidak percaya. Ruangnya, hilang. Cahaya biru tadi langsung menghancurkan ruang spesialnya, dan menghancurkan kemampuannya sepenuhnya. Namun, sudah terlambat untuk menghentikan momentum ke depannya, dan dia tidak dapat melarikan diri meskipun dia menginginkannya. Dia hanya bisa menguatkan dirinya dan menyerang ke depan, mencari peluang untuk menang pada akhirnya. Ding, ding. Dua serangan cakar berturut-turut berhasil ditangkis. Bang. Kaki Pemburu Jiwa yang terangkat diblokir oleh sebuah tendangan, dan dadanya dipukul dengan keras. Segera, wajahnya menjadi pucat seperti kertas, seolah-olah dia akan mati lemas, dan dia kehilangan sebagian besar kekuatannya. Bang. Setelah kehilangan kemampuan melawan, sisi kiri kepalanya terkena pukulan. Pukulan kuat itu hampir seketika menghancurkan kesadarannya, dan lautan kesadarannya menjadi kosong. Bang. Pada akhirnya, dadanya ditendang lagi. Kali ini, tubuhnya langsung ditendang. Ia benar-benar kehilangan kesadaran dan tidak mampu mengendalikan tubuhnya untuk berhenti, terbang sejauh 200 kaki. Gemuruh. Di mata ribuan penonton, tubuh Soul Hunter membuat lubang besar di daerah sekitarnya. Dia benar-benar pingsan di reruntuhan, dan tubuhnya tidak bergerak. Luan masih berdiri 200 kaki jauhnya, dan dia tidak mengejar Soul Hunter untuk melanjutkan serangannya. Ini karena ini adalah duel, bukan pertarungan hidup dan mati. Setelah menghadapi situasi seperti itu, seseorang segera memasuki aray untuk memeriksa kondisi Soul Hunter. Dia pingsan dan benar-benar kehilangan kemampuan bertarung. Segera, sebuah suara terdengar di duel arena yang sunyi. Manusia telah memenangkan pertempuran ini. 2076. Pada awalnya, ada keheningan, diikuti oleh sorakan kecil. Kemenangan manusia sama sekali tidak layak untuk disoraki oleh binatang mistis. Binatang mistik bersorak karena mereka bertaruh pada manusia dan memenangkan banyak uang. Hasil ini benar-benar di luar ekspektasi semua orang. Sungguh aneh. Bagi para penonton, mereka masih belum mengetahui cara apa yang digunakan manusia untuk mematahkan kemampuan berburu jiwa. Bukan berarti tidak ada binatang mistis yang pernah mencoba sebelumnya, tapi semuanya gagal tanpa kecuali. Bagaimana manusia berhasil? Segera, kemungkinan kecocokan palsu muncul di benak semua orang. Lagipula, taruhan untuk pertandingan ini sangat besar sehingga mustahil untuk tidak curiga. Tak lama kemudian, seseorang meneriakan pertandingan palsu di depan umum untuk memprotes. Tak lama kemudian, teriakan pertandingan palsu menjadi semakin keras. Saking kerasnya, penonton pun meneriakan pertandingan palsu. Memang banyak pertandingan palsu di arena klan Hiu Dalam, termasuk beberapa pertandingan yang kalah dari klan pemburu jiwa. Namun, saat ini, manajer yang bertanggung jawab atas arena memasang ekspresi jelek. Mereka sepenuhnya disalahkan dan akhirnya tahu bagaimana rasanya dianiaya. Namun, saat ini, debu sudah mengendap. Tidak ada yang bisa mengubah hasilnya secara paksa. Penonton hanya bisa berteriak dan tidak berani benar-benar bermusuhan dengan klan Hiu Dalam. Setelah formasi barisan pertahanan menghilang, Luan segera terbang ke ruang tunggu. Melihat kembalinya manusia, semua guru surgawi di ruang tunggu gemetar. Mereka tidak berani mengeluarkan suara apapun dan memandangnya dengan rasa takut. Luan tidak tinggal di ruang tunggu. Dia langsung keluar dari pintu dan melangkah dari koridor panjang menuju area perjudian untuk mengumpulkan kemenangannya. Saat ini, banyak orang berkumpul di lobi untuk menonton Luan. Staff juga sedang menyiapkan uang untuk Luan. Toh jumlahnya tidak sedikit, sehingga mereka harus mempersiapkannya agak lama. Pada saat ini, seorang pria dengan pakaian cantik tiba-tiba berjalan menuju Luan dan berhenti di sampingnya. Bos, kata staff itu segera ketika dia melihat orang ini datang. Mata Luan bergerak sedikit. Dia berbalik untuk melihat orang di sampingnya. Tampaknya orang ini juga berasal dari klan hiu dalam dan sedang menatapnya. Yang mulia, ada apa? Luan bertanya. Memang benar ada sesuatu. Suara anggota dipsyar kera ceh sangat dingin. Semakin tinggi kekuatan seseorang, maka akan semakin dingin. Seolah-olah suara itu mengandung niat yang ganas. Supervisor memandang Luan dan berkata, silakan ikut saya. Kita akan berbicara secara pribadi. Masih ada yang harus kulakukan, jadi aku tidak punya waktu untuk disiasiakan. Luan langsung menolak dan berkata, jika ada yang ingin kamu katakan, kamu dapat mengatakannya di sini. Semua penonton tidak bisa menahan nafas ketika melihat pemandangan ini. Meski ajakan sutradara membuat mereka curiga ada yang mencurigakan dalam pengaturan pertandingan, namun penolakan manusia ini membuat mereka bingung. Mereka merasa pertandingan itu belum diperbaiki. Apalagi manusia ini justru berani menolak ajakan klan hiu dalam. Dia benar-benar punya nyali. Bahkan supervisornya tidak menyangka pihak lain akan menolaknya. Dia jelas tidak senang, dan suaranya bahkan lebih dingin ketika dia berkata, ada beberapa hal yang tidak nyaman untuk dikatakan di sini. Jika itu masalahnya, saya khawatir tidak ada yang perlu saya bicarakan dengan yang mulia, kata Luan langsung. Saat ini, staff sudah menghitung uang dan menaruhnya di atas meja. Luan mengangkat tangannya untuk mengambilnya dan memasukkannya ke dalam cincinnya. Mengabaikan kemarahan supervisor, dia berkata kepada staff, terima kasih. Lalu, dia langsung pergi. Perilaku seperti ini tidak memberikan perhatian apapun kepada supervisor. Kemanapun Luan lewat, semua orang memberi jalan untuknya. Tidak ada yang berbicara, dan mereka semua memandangnya dengan tenang. Pengawas melihat kebelakang kepergian manusia ini, dan matanya bahkan lebih galak dan tajam. Faktanya, Luan telah menyebabkan banyak kerugian bagi mereka. Dalam situasi manipulasi duel arena, mereka juga menghabiskan banyak uang untuk berburu jiwa. Sebagian besar dimenangkan oleh manusia ini. Namun, dia tidak terburu-buru, karena dia yakin manusia ini akan datang lagi. Uang yang hilang darinya cepat atau lambat akan diperoleh kembali. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Delapan benua kuno, kota es dan api. Setelah Luan kembali, dia memberikan semua uang yang dimenangkannya kepada Liu Yi. Meskipun kekayaan kota es dan api sudah sangat besar, dan aliansi laut dalam lainnya tidak dapat menandinginya, bagaimanapun juga, tidak ada uang yang terlalu banyak. Melihat uang sebanyak itu, Liu Yi sedikit terkejut. Sepertinya kita telah menemukan cara yang baik untuk menghasilkan banyak uang. Saya tidak menyangka kelompok binatang aneh itu menjadi begitu kaya, kata Liu Yi. Luan tersenyum dan memberitahunya tentang supervisor yang mencarinya pada akhirnya. Liu Yi mengangkat bahu dan berkata, hanya ada dua kemungkinan. Entah mereka mengancammu untuk tidak bertarung di arena lagi, atau mereka menyuapmu untuk memalsukan pertandingan. Tidak ada kemungkinan lain. Luan mengangguk. Dia juga berpikir begitu. Dia berkata, tidak apa-apa. Biarkan mereka terbiasa. Ketika kemenangan beruntun saya meningkat, mereka akan berpikir bahwa saya memenuhi syarat untuk mewakili klan Hiu Laut dalam di arena yang lebih besar. Saat itu, mereka hanya akan menang lebih banyak. Benar, kata Liu Yi, bagaimanapun, taruhan di arena yang lebih besar jauh lebih tinggi daripada di arena kecil ini. Bagaimana dengan batu bulan merah gunung berdarah? Luan bertanya, ada kabar dari daerah pesisir. Belum. Liu Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, sampai saat ini, kami bahkan tidak tahu siapa enam sekte itu. Setidaknya, kami dapat menjamin bahwa sekte seribu bayangan, sekte gunung api, sekte dewa yin yang, dan sekte mistis sekte hujan tidak ada di sana. Juga, saya khawatir operasi ini akan sangat merugikan kami. Luan tertegun dan bertanya, kenapa? Karena tujuan sekte api karma tidak murni. Ekspresi Liu Yi menjadi sangat serius. Dia berkata dengan serius, kami tidak memiliki sekutu di enam sekte. Lagipula, dibandingkan dengan sekte, kami lemah. Kami tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi. Tadi malam, saya mengirim seseorang ke sekte yin yang ilahi dan meminta Wang Yang Cheng untuk mengirim seseorang ke sekte api karma untuk mengundang sekte yin yang ilahi untuk berpartisipasi dalam misi pemusnahan jahat ini. Namun, sekte api karma menolak. Luan mengerutkan kening saat mendengar ini. Semakin banyak orang, semakin baik. Sekte yin yang ilahi sangat kuat dan dapat memberikan bantuan besar jika mereka bergabung. Aliansi APS tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Sekte api karma tidak punya alasan untuk menolak. Jika ada alasannya, itu adalah alasan di luar misi. Sejujurnya, jika kita tidak mempertimbangkan dampaknya, saya sangat ingin menarik kembali kata-kata saya dan meminta Ice Fire Alliance untuk tidak berpartisipasi dalam misi ini. Liu Yi berkata, Namun, selama pengembangan aliansi APS, kami tidak dapat meninggalkan contoh apapun untuk mengingkari janji kami. Jika tidak, hal itu akan secara permanen memengaruhi reputasi aliansi APS dan menggoyahkan hubungan kami dengan sekutu kami. Luan sedikit mengangguk saat mendengar ini. Dia secara alami memahami prinsip ini. Seseorang tidak dapat hidup tanpa integritas, dan pertemuan aliansi juga sama. Di mata orang lain, hanya ada dua situasi di mana seseorang tidak menepati janjinya. Selama seseorang tidak menepati janjinya, orang lain tidak akan sepenuhnya mempercayainya lagi. Tidak apa-apa, saya akan melakukan apa yang saya bisa. Luan menarik napas ringan dan berkata, Aku akan mencoba yang terbaik untuk melindungi diriku sendiri. Namun, aku tidak bisa melepaskan batu bulan merah gunung berdarah. Oke, Liu Yi mengangguk dan bertanya, apakah kamu masih akan bertarung di arena dalam dua hari ke depan? Luan sedikit ragu dan bertanya, bagaimana menurutmu? Lupakan, Liu Yi berkata, jika Anda terluka, itu akan mempengaruhi misi ini. Selain itu, yang terbaik adalah berkomunikasi dengan orang-orang yang menemani Anda terlebih dahulu dan membuat rencana pertempuran terlebih dahulu untuk menghindari kebingungan. Luan merenung sejenak dan berkata, baiklah, saya akan mendengarkanmu. Setelah itu, Luan tidak pergi ke prefektur Outre selama dua hari berikutnya. Padahal reputasinya telah menyebar dengan cepat di Deep Shark City, menyebabkan semua warga membicarakannya dan menunggu kedatangannya keesokan harinya. Tidak hanya penduduknya, bahkan banyak makhluk mistik tingkat delapan yang sangat tertarik pada Luan. Di antara mereka adalah binatang mistis yang menang melawan pemburu jiwa. Mampu menang melawan Sol Hunters membuat tangan mereka gatel. Ada total 10 guru surgawi, termasuk Luan, dari aliansi APS dalam misi ini. Tentu saja, mereka semua adalah wajah-wajah yang familiar dan tidak jauh berbeda dengan anggota Black Light. Setiap orang sudah sangat akrab dengan kekuatan satu sama lain dan tahu bagaimana bekerja sama satu sama lain. Sangat nyaman bagi mereka untuk melakukan sesuatu. Dalam tiga hari, tidak ada kabar berharga sama sekali dari kawasan pantai sehingga menyebabkan misi ini menjadi misteri. Selain itu, dengan Sekte Api Neraka yang memimpin misi, ada terlalu banyak hal yang tidak diketahui dan tidak dapat dikendalikan untuk aliansi APS. Akhirnya, tiga hari kemudian, pada tanggal 10 Juli. Pagi-pagi sekali, sepuluh anggota aliansi APS yang menjalankan misi ini telah berkumpul di rumah Tuan Kota. Yao Yao, Si Cantik Yang, dan Liu Yi juga hadir untuk mengantar semua orang pergi. Tentu saja, orang yang sangat mereka khawatirkan adalah Luan. Bukan karena mereka tidak peduli dengan orang lain, tapi perasaan mereka jelas sangat berbeda. Lebih penting lagi, ketiga wanita itu tahu bahwa jika Sekte Api Neraka memiliki niat buruk, target mereka pasti adalah Luan dan bukan sembilan orang lainnya. Luan berada dalam bahaya yang jauh lebih besar dibandingkan yang lainnya. Sudah hampir waktunya, kata Luan dan berkata, ayo pergi. Semua orang mengangguk. Segera, susunan teleportasi menyala dan muncul di belakang semua orang. Semua orang masuk satu demi satu, dan Luan adalah orang terakhir. Suamiku, tiba-tiba Yao Yao berkata. Luan segera berhenti dan menoleh ke arah istrinya. Dia bertanya dengan lembut, ada apa? Meskipun batu bulan merah gunung berdarah sangat penting, tangan Yao Yao terjerat, dan dia berjuang di dalam hatinya. Dia menatap Luan dengan matanya yang indah dan berkata, tapi kamu lebih penting. Luan tersenyum dan berkata, saya tahu. Saya akan kembali dengan selamat. Luan kemudian melihat ke arah kecantikan Yang dan Liu Yi, berbalik, dan melangkah ke dalam susunan teleportasi. 2077. Delapan Benua Kuno, Sekte Api Karma. Di sebuah alun-alun besar, ada banyak patung Buddha ganas yang terukir di tembok tinggi. Arrai teleportasi muncul. Ketika sepuluh orang dari Ice Fire Union keluar, mereka segera menarik perhatian semua orang di alun-alun. Orang-orang dari lima sekte lainnya dan sekte api karma semuanya telah tiba. Dengan kata lain, Ice Fire Union adalah kekuatan terakhir yang tiba. Waktunya belum tiba. Lima sekte lainnya telah tiba lebih awal. Luan adalah orang terakhir yang keluar dari Arrai teleportasi. Melihat kedatangan Luan, hati semua orang menegang dan mata mereka menjadi serius. Meskipun kekuatan Luan baru pada tahap awal tingkat ke-8, ketenaran dan statusnya di sekte semakin tinggi. Bahkan sebagian besar tetua inti sekte bukanlah tandingannya. Orang-orang ini memandang Ice Fire Union. Orang-orang dari Ice Fire Union juga melihat sekeliling dan mengamati mereka. Luan melihat sekeliling. Ketika dia melihat orang-orang dari setiap sekte, dia tahu dari sekte mana mereka berasal. Mereka semua adalah wajah-wajah yang familiar. Dukong dari sekte api karmik, Zhong Weiping dari sekte agung yang mendalam, Liu Zhong dari sekte langit misterius, Suhe dari sekte surga, Liang Duo dari sekte enam jalan, dan Li Yin dari sekte bulan bunga. Kenam dari mereka semua adalah tetua inti sekte mereka. Tak satupun dari mereka memiliki hubungan baik dengan Ice Fire Union. Perlu dicatat bahwa sekte langit misterius, sekte mulia yang mendalam, dan sekte surga berada di kam yang sama. Mengejutkan bahwa mereka bertiga datang. Sekte enam jalan dan sekte Yin yang ilahi berada di kam yang sama. Sekte bunga bulan dan sekte hujan berkabut berada di kam yang sama. Fakta bahwa sekte ilahi Yin yang dan sekte hujan berkabut tidak mengetahui bahwa sekutu mereka akan berpartisipasi dalam misi ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa masing-masing dari mereka mempunyai rencana masing-masing. Setidaknya, Wang Yang Cheng telah mengirim orang untuk menanyakan sekte enam jalan dan sekte bangau abadi. Jawaban dari sekte enam jalan adalah mereka tidak tahu dan tidak berpartisipasi. Tapi sekarang setelah mereka muncul, rasanya seperti saling menamparkan wajah. Cahaya arai teleportasi di belakangnya berangsur-angsur menghilang. Ekspresi Luan tidak menunjukkan keterkejutan apapun. Dia dengan tenang keluar dari kerumunan dan berhenti di depan Dukong. Tuan Dukong, Luan menangkupkan tangannya dan berkata, Aku tidak terlambat, kan? Tidak, kamu tepat waktu. Dukong tersenyum dan berkata, Tetapi jika Union Master Lu tidak muncul beberapa saat lagi, saya akan mengira Anda tidak akan datang. Tentu saja tidak, Luan berkata, Persatuan APS kami adalah orang yang menepati janji kami. Kami tidak akan menarik kembali kata-kata kami seperti sekte lainnya. Kami tidak akan menjadi bahan tertawaan. Begitu dia mengatakan itu, ekspresi orang-orang dari enam sekte berubah menjadi jelek. Sejujurnya, sekte ini telah berkembang selama bertahun-tahun. Sekte mana yang tidak mengingkari janjinya. Terutama beberapa sekte yang telah berpartisipasi dalam generasi inti kristal, wajah mereka terbakar. Mereka merasa seperti telah ditampar wajahnya oleh Luan, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Senyuman Dukong membeku, dan dia berkata, Ketua Aliansi Lu pasti bercanda. Setiap orang yang hadir hari ini bersedia bekerja untuk rakyat jelata di dunia, dan mereka semua adalah orang-orang yang sopan. Karena semuanya sudah ada di sini, ayo bersiap untuk berangkat. Saat dia berbicara, Dukong hendak menoleh untuk melihat sekte lain dan mengatur semua orang untuk bergerak, tetapi dia dihentikan oleh sebuah suara. Tunggu, Luan menghentikan Dukong. Dukong menatap kosong dan bertanya, Apakah ada hal lain, Ketua Aliansi Lu? Bagaimana dengan intelijennya, apa rencananya? Luan memandang Dukong dan bertanya, bagaimana kita bisa bertindak tanpa informasi dan rencana. Ah! Dukong tiba-tiba menyadari dan berkata, saya awalnya ingin membicarakannya ketika kita sampai di sana. Karena Ketua Aliansi Lu sedang terburu-buru untuk mengetahuinya, saya akan memberi tahu Anda sekarang. Menurut penyelidikan sekte api karma selama periode ini, meskipun kami belum memastikan lokasi markas musuh, kami memiliki jangkauan tertentu. Kali ini, misi pertama kita adalah mencari area tanpa titik buta dan menemukan markas musuh. Dukong berkata dengan lantang kepada semua orang, Adapun rencananya, maksudku orang-orang dari tujuh sekte harus bergabung satu sama lain dan mendistribusikan kembali. Kami akan dibagi menjadi lima tim. Masing-masing tim akan bertindak bersama dan bertanggung jawab untuk mencari suatu area. Penggabungan satu sama lain dapat mencegah beberapa kekuatan mundur karena kepengecutan. Mereka dengan jelas menemukan lokasi markas tetapi tidak memberi tahu semua orang. Mendistribusikan ulang. Luan mengerutkan kening. Meskipun dia tidak secerdas Liu Yi dan tidak dapat menganalisis niat pihak lain serta pro dan kontra dari rencana ini dalam sekejap, dia memiliki cara dasar dalam menilai. Apa yang lawan ingin mereka lakukan tidaklah baik. Apapun yang terjadi, tidak akan ada masalah untuk mempertahankan tim aslinya. Oleh karena itu, tanpa menunggu orang lain keberatan, Luan langsung berkata, kita telah berlatih dan bekerja sama dengan baik. Jika kita berpisah, kekuatan kita akan sangat berkurang. Saya yakin sekte itu sama. Bukankah ini melemahkan kekuatan kita? Kekuatan kita memang akan lebih lemah. Namun, Ketua Aliansi Lu, hal pertama yang perlu kita lakukan bukanlah bertarung, tapi mencari orang. Dukong berkata sambil tersenyum, setelah menemukan markas musuh, kita tidak perlu berperang. Segera kirim seseorang untuk melapor. Setelah mengintegrasikan semua orang, kita akan pergi dan melenyapkan mereka bersama-sama. Luan sedikit mengernyit. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, orang lain mendahuluinya. Ketua Aliansi Lu, kenapa kamu keberatan? Liu Chong dari Sekte Aneh Surgawi berbicara dengan wajah muram. Permusuhannya terhadap Luan jelas jauh lebih besar dari sebelumnya. Dia berkata dengan dingin, jika Ice Fire Alliance tidak ingin bekerja dengan baik, kamu boleh pergi. Begitu dia mengatakan ini, Luan tidak mengatakan apa-apa, tetapi sembilan orang di belakangnya langsung memelototi Liu Chong. Sembilan orang ini adalah anggota inti dari Ice Fire Alliance, dan mereka semua setia kepada Luan. Sekte-sekte ini seperti sampah di mata mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak marah ketika berbicara seperti itu kepada Luan? Namun, mereka semua tahu aturannya dan tidak meneriaki pihak lain. Kalau tidak, itu hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah bagi Luan. Mereka baru saja melepaskan auranya dan menyelimuti pihak lain. Mendengar ini, Luan langsung menatap Liu Chong. Sekte Aneh Surgawi, Sekte Suancong, dan Sekte Surgawi adalah lawan pertama dari aliansi APS dan sekte lainnya. Ketiga sekte tersebut telah kehilangan beberapa orang dan beberapa lainnya terluka parah. Selain itu, mereka harus menebus kembali ketiga orang tersebut. Dapat dikatakan bahwa mereka kehilangan muka. Selain itu, Liu Chong, Zhong Wei Ping, dan Su He dari Sekte Surgawi dicurigai setelah mereka kembali. Status mereka telah menurun. Mereka bertiga punya alasan untuk sangat membenci Luan. Karena pihak lain berbicara dengan arogan, Luan langsung berkata, Bukannya saya tidak ingin melakukan pekerjaan saya dengan baik, tapi saya khawatir seseorang memiliki niat buruk. Jika mereka tidak dapat mengalahkan saya secara terbuka, mereka diam-diam akan menyerang bangsaku. Wajah Liu Chong langsung menjadi gelap. Dia segera berteriak pada Luan, Siapa yang kamu bilang tidak bisa mengalahkanmu? Luan tanpa ekspresi. Dia benar-benar mengabaikan kemarahan pihak lain dan bertanya balik, Apakah kamu kehilangan ingatan? Anda, Liu Chong sangat marah hingga hati dan kantong empedunya sakit. Dia ingin segera menyerang Luan, tapi Dukong memblokirnya. Kalian berdua di sini demi keadilan. Kenapa kalian marah satu sama lain? Dukong membujuk, itu saja. Kali ini, kami hanya ingin menghancurkan kejahatan. Mari kita kesampingkan dendam masa lalu untuk saat ini. Aliansi Master Lu, saya berjanji kepada Anda bahwa hal seperti itu tidak akan terjadi. Jika tidak, Anda dapat meminta hukuman dari Sekte Apikarma. Bagaimana menurutmu? Mendengar kata-kata pihak lain, Luan sedikit mengernyit. Pada saat ini, para tetua inti dari Sekte lain juga mulai membujuk Luan, membuatnya sulit untuk mundur. Dia kalah jumlah. Jika dia bersih keras, dia tidak akan bisa membenarkannya. Luan berbalik dan melihat orang-orang dari Ice Fire Union di belakangnya. Dia menggunakan persepsi ilahi untuk meminta pendapat semua orang. Kesembilan orang ini juga tahu bahwa mereka tidak bisa menolak dalam situasi saat ini. Mereka hanya bisa mengangguk. Luan tidak punya pilihan selain berkata pada Dukong, baiklah, ayo kita berpisah. Aliansi Master Lu memang berterus terang. Dukong tersenyum dan berkata, masing-masing dari enam Sekte kami memiliki 20 orang. Termasuk Ice Fire Union, kami memiliki 130 orang. Tiap tim beranggotakan 26 orang. Sekalipun kita menemui masalah, itu sudah cukup untuk mengatasinya. Saat dia berbicara, Dukong melihat sekeliling. Pemimpin masing-masing Sekte berkata, sekarang, silakan bagi tim Anda menjadi lima tim. Kami akan membagikannya secara acak. Luan melihat ke sembilan orang di belakangnya lagi. Lima tim artinya harus bergerak berpasangan. Empat tim lainnya tidak menjadi masalah. Yang paling penting adalah siapa yang akan pindah bersama Luan. Di antara sembilan orang tersebut, Dong Huasun tidak diragukan lagi adalah yang terkuat. Setelah ragu-ragu sejenak, Dong Huasun berinisiatif berkata kepada Luan, Tuan Aliansi, saya akan pergi bersamamu. Tidak dibutuhkan. Sebelum dia selesai berbicara, Luan menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu ikut Chengping. Dong Huasun tercengang. Dia memandang Chengping dan tidak mengatakan apapun. Memang benar dia ingin pergi bersama Chengping. Misi ini terlalu berbahaya. Dia tidak merasa nyaman meninggalkan Chengping kepada orang lain. Mendengar kata-kata ketua Aliansi, hati Chengping menegang. Dia berkata, tapi keselamatan Aliansi Master. Tidak apa-apa. Luan menggelengkan kepalanya dan berkata, setiap tim memiliki 26 orang. Jika mereka benar-benar ingin membunuhku, tidak peduli siapa yang datang membantuku, aku tidak akan bisa melarikan diri. Hati semua orang menegang saat mendengar ini. Itu benar. Mereka sendirian. Tidak ada bedanya siapa yang pergi. Luan melihat sekeliling untuk menyelamatkan orang. Segera, pandangannya tertuju pada satu orang. Ling Chong, kata Luan, kamu akan pindah bersamaku. Ling Chong tercengang. Dia tidak menyangka ketua Aliansi akan membiarkannya pergi. Bagaimanapun, kekuatannya tidak menonjol di antara sembilan orang itu. Namun, dia segera menganggup dan berkata, Iya. 2078. Segera, berbagai kekuatan membagi orang-orangnya menjadi lima tim. Dukong sepertinya mengaturnya secara acak, tetapi pendistribusiannya selesai dengan cepat. Setelah pendistribusian, ada masalah. Ketujuh kekuatan tersebut dibagi menjadi lima tim, yang berarti akan ada dua tetua inti dalam dua tim. Ini merupakan perselisihan mengenai kepemimpinan sebuah tim. Namun, Dukong dengan cepat mengatasi masalah ini. Liu Zhong dari Mysterious Sky Sek dan Zhong Wei Ping dari Mysterious Sublime Sek berada di tim yang sama. Mereka awalnya berada di kam yang sama, sehingga mereka bisa berdiskusi tanpa banyak perselisihan. Adapun Suhe dari Sekte Langit Misterius dan Dukong dari Sekte Api Karmik, Dukong akan bertanggung jawab atas tim, dan Suhe tidak keberatan. Dengan kata lain, tim Luan akan dipimpin oleh Luan, dan dia akan bertanggung jawab memberikan semua perintah. Luan tidak menolak. Tak lama kemudian, pendistribusian kelima tim selesai. Dukong membuka susunan teleportasi dan masuk terlebih dahulu. Yang lain mengikuti. Segera, 130 orang masuk dan menghilang dari Sekte Api Karma. Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Di bagian paling timur dari delapan benua kuno, di garis pantai dekat Laut Utara pertama. Kota-kota di sepanjang garis pantai sebagian besar kaya dan besar. Kali ini, ketujuh pasukan tiba di kota yang sama. Ini adalah salah satu kota besar di negara berukuran menengah. Letaknya di sepanjang garis pantai, dan terdapat banyak dermaga di pelabuhan. Dulunya merupakan pusat laut yang penting. Itu benar, sekali. Ketika 130 orang keluar dari susunan teleportasi di udara, mereka segera mencium bau yang menyengat. Mereka mau tidak mau menutup hidung dan mulut mereka. Ketika mereka berdiri di udara dan melihat ke bawah ke seluruh kota, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening meskipun mereka telah membunuh banyak orang. Melihat kota besar itu, semua jalanan dipenuhi mayat yang membusuk. Bau menyengat yang mereka cium berasal dari sini. Orang-orang yang jatuh ke tanah berada dalam kondisi yang menyedihkan. Luka mereka sangat kejam, dan anggota tubuh yang patah ada di mana-mana. Darah sudah mengering, dan ada reruntuhan kecil di kota. Jelas sekali bahwa ini disebabkan oleh pertarungan antara guru surgawi tingkat rendah. Guru surgawi ini memiliki tubuh yang lebih kuat, sehingga mayat mereka belum membusuk sepenuhnya. Dari jauh, orang masih bisa melihat ekspresi mereka sebelum meninggal. Mata mereka terbuka lebar, mulut terbuka, dan wajah mereka tegang. Ekspresi mereka sangat ganas. Seolah-olah, mereka melihat musuh yang telah membunuh istri dan anak mereka. Setiap orang yang bisa melihat ekspresi mereka juga sama. Seolah-olah mereka jatuh ke dalam ilusi atau tersesat. Rasa ilahi seseorang yang dikendalikan dan mati sedemikian rupa sangatlah kejam. Ini hanyalah salah satu kota pesisir yang terkena dampak bencana. Dukong melihat pemandangan ini dengan ekspresi muram dan berkata dengan suara yang dalam, kota-kota dalam jarak 600 ribu kilometer dari pantai semuanya menjadi seperti ini. Kita harus menghadapinya secepat mungkin. Semua orang menganggup dengan penuh semangat. Bahkan mereka tidak tahan melihat kekuatan seperti itu. Mereka harus dibasmi. Semua orang gelisah dan kesal. Hanya Luandan yang lainnya yang tenang. Mereka sedikit mengernyit dan terus menunduk. Dia, yang memiliki kekuatan kematian, dapat merasakan bahwa masih ada jejak kekuatan kematian di kota yang belum hilang. Saat dia merasakan adanya kekuatan ini, tidak ada keraguan lagi di hatinya. Dia sangat yakin batu bulan merah gunung berdarah telah muncul di sini. Aliansi Tuan Lu, Dukong tiba-tiba bertanya. Apa yang Anda pikirkan? Luan berbalik dan berkata, bukan apa-apa. Orang-orang dari enam sekte besar mengerutkan kening saat mereka melihat ke arah Luan. Orang ini mampu menjaga ketenangannya. Dia bahkan lebih berdarah dingin dari mereka. Luan melihat emosi orang-orang ini. Kekuatan kematian akan mempengaruhi kesadaran spiritual seseorang, seperti halnya Ki yang abadi. Ki abadi akan mengisi orang dengan emosi positif dan menghilangkan emosi negatif. Kekuatan kematian akan membuat orang jatuh ke dalam kemarahan, ketakutan, dan keputus asaan. Kemarahan hanyalah ekspresi sekecil apapun. Lebih penting lagi, orang-orang ini tidak dapat menyadari bahwa kesadaran spiritual mereka telah terinfeksi. Luan menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada semua orang, ingat, kendalikan emosimu dan pertahankan ketenangan hati. Saat dia mengatakan itu, semua orang tercengang. Orang-orang dari enam sekte besar memandang Luan dengan aneh. Mereka tidak tahu apakah otak orang ini rusak karena dia tiba-tiba mengucapkan kata-kata yang tidak relevan seperti itu. Terlebih lagi, jika dia bisa menjaga ketenangan hatinya dalam situasi seperti ini, apakah dia masih manusia? Luan tidak pernah menyangka orang-orang ini akan mendengarkannya. Tatapannya dengan cepat menyapu setiap anggota Ice Fire Alliance. Anggota aliansi APS berbeda dari enam sekte besar. Tentu saja, mereka sangat setia dan mempercayai Luan. Mereka menyadari bahwa pasti ada alasan khusus dibalik perkataan ketua aliansi mereka. Mereka segera mengendalikan emosi dan menenangkan diri. Oke, kita harus berangkat. Setelah mengakhiri adegan aneh ini, dia berkata, saya telah menyiapkan formasi teleportasi di kota-kota besar dalam jarak 600 ribu kilometer dari pantai. Setiap tim dipisahkan oleh 120 ribu kilometer, yang berarti setiap tim bertanggung jawab untuk mencari dalam jarak 120 ribu kilometer dari pantai. Pantai, ingat, kami hanya akan mencari daratan. Saat kami memastikan bahwa tidak ada markas musuh di darat, kami akan mencari di laut bersama. Oke, pemimpin masing-masing tim menganggup dan berkata, kota ini adalah kota paling sentral dari lima kota, dan tim dukung bertanggung jawab atasnya. Setelah semua orang berdiskusi dan mengatur, Luan bertanggung jawab atas posisi paling selatan. Luan tidak keberatan. Setelah memutuskan wilayah masing-masing, dukung berbicara lagi dan berkata, 120 ribu mil tidaklah dekat. Demi keamanan, yang terbaik adalah semua orang bergerak berpasangan. Dengan cara ini, Anda dapat menjaga satu sama lain. Setelah semua orang mengangguk, dukung tidak ragu-ragu dan segera membuka empat aray teleportasi, yang menuju ke empat kota. Setiap orang meninggalkan aray teleportasi mereka sendiri di kota sebelum memasuki aray teleportasi. Segera, jumlah orang di langit di atas kota semakin sedikit hingga hanya tim yang dipimpin oleh dukung yang tersisa. Aray teleportasi tertutup di langit, dan dukung menarik nafas dalam-dalam dan melihat ke selatan. Setelah berdiri di udara beberapa saat, Suhe dari sekte surgawi mau tidak mau melangkah maju dan berkata, Grandmaster, haruskah kita juga pindah? Tubuh dukung bergetar, dan dia menganggup dan berkata, ayo bergerak. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Kota paling selatan dari lima kota, kota pantai surgawi. Aray teleportasi muncul di langit di atas kota, dan 26 orang keluar satu demi satu. Itu adalah tim yang dipimpin oleh Luan. Sama seperti sebelumnya, ketika mereka keluar dari aray teleportasi, mereka disambut dengan bau yang sangat menyengat yang tak tertahankan. Pembantaian yang sama, mayat yang sama di mana-mana, dan pemandangan yang menyedihkan sungguh memuakkan. Melihat pemandangan ini, alis semua orang semakin berkerut. Rencananya, mereka harus mencari sejauh 120 ribu mil dari utara ke selatan dan 120 ribu mil dari timur ke barat. Ini bukanlah area kecil bahkan untuk guru surgawi tingkat delapan. Jika mereka ingin mencari secara menyeluruh, termasuk kemungkinan bersembunyi di bawah tanah, itu akan memakan waktu setidaknya beberapa hari. Ini sudah merupakan situasi yang paling tersebar dan tercepat. Jika mereka bergerak dalam kelompok yang terdiri dari dua orang, kecepatannya akan lebih lambat, tetapi demi alasan keamanan, hal ini diperlukan. Lagipula, guru surgawi level delapan punya banyak waktu, jadi beberapa hari tidak akan membuat perbedaan. Dengan tempat ini sebagai titik awal, kita akan mencari ke berbagai arah. Luan tidak menunda dan segera memerintahkan semua orang, bentuk kelompok yang terdiri dari dua orang dan kembali ke sini setiap pagi untuk mengumpulkan informasi. Tidak ada tetua inti di sini, jadi tetua biasa ini tidak menghormati Luan. Sebaliknya, setelah kehilangan kendali dari para tetua inti, mereka menjadi lebih tidak bermoral. Bahkan tidak banyak orang yang menanggapi, dan kebanyakan dari mereka menganggup dengan jijik. Melihat orang-orang ini, bahkan Ling Chong sangat marah, tetapi Luan sangat tenang dan memerintahkan, setelah meninggalkan arai teleportasi, kita bisa bergerak. Segera, semua orang meninggalkan arai teleportasi di kota. Mereka bahkan tidak ingin melihat ke arah Luan dan segera terbang menuju ke dalaman daratan, menghilang dari pandangan. Luan dan Ling Chong membentuk tim, dan keduanya dengan cepat meninggalkan kota pantai surgawi dan terbang menuju pegunungan di kejauhan. Dibandingkan dengan orang lain yang mencari secara membabi buta, Luan tidak memiliki tujuan, tapi setidaknya dia memiliki lebih banyak trik. Jika memang ada batu bulan merah gunung berdarah yang menyebabkan kematian dalam jumlah besar, maka energi kematian akan sangat sulit disembunyikan. Dengan kepekaannya terhadap energi kematian, dia bisa merasakannya bahkan dari jauh. 2079 Empat jam kemudian, Luan dan Ling Chong terbang di atas hutan lebat, tapi mereka terbang sangat rendah. Dengan cara ini, mereka dapat membiarkan persepsi mereka menembus ke dalam dan menyelidiki situasi di bawah. Untuk memastikan pencarian menyeluruh, keduanya tidak terbang terlalu cepat. Meski begitu, kedalaman persepsi mereka menembus tanah masih terbatas. Namun, mereka tidak dapat benar-benar menghancurkan daratan dalam jarak jutaan mil, jadi mereka hanya dapat mencari secara perlahan. Tidak ada habisnya mencari secara membabi buta seperti ini. Ling Chong berkata sambil terbang. Jika mereka benar-benar bersembunyi ribuan kaki di bawah tanah, kita tidak akan dapat menemukannya. Memang benar jika mereka hanya menggunakan persepsi mereka untuk mencari, tapi Luan berbeda. Dia bisa merasakan kekuatan kematian. Selama batu merah bulan gunung berdarah masih ada di sana, mungkin masih ada jejak kekuatan kematian yang tertinggal. Namun, tidak ada jejaknya di tempat yang mereka lewati selama 4 jam terakhir. Semakin dalam mereka terbang, semakin sedikit jumlahnya. Luan percaya bahwa musuh sama sekali tidak berada di darat. Namun, karena mereka telah sepakat tentang cara mencarinya, dia tidak dapat menarik kembali kata-katanya, dan dia juga tidak dapat memberi tahu alasan pendapatnya. Setelah terbang beberapa saat, Ling Chong jelas terlihat ragu-ragu, namun pada akhirnya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya pada Luan karena penasaran, Master Aliansi, kenapa kamu bekerja sama denganku? Benar sekali, ini adalah sesuatu yang membuat Ling Chong bingung sejak mereka dikelompokkan. Tentu saja, bukan karena dia tidak mau, tapi kekuatannya hanya cukup untuk serangan jarak jauh. Dia tidak memiliki kendali dan pertahanan, jadi dia tidak bisa melindungi Master Aliansi atau menutupi kemundurannya. Luan meliriknya, memikirkannya, dan berkata, kamu yang tercepat di antara kami bersembilan. Jika ada bahaya, akan sulit bagi orang lain untuk melarikan diri, tetapi kamu bisa. Ingat, jika sekte tersebut menyerang saya, jangan khawatir dan segera pergi. Tubuh Ling Chong bergetar ketika mendengar ini, dan dia menatap Luan dengan tercengang. Dia berpikir bahwa ketua Aliansi memintanya datang untuk tujuan khusus, tetapi dia benar-benar tidak menyangka bahwa ketua Aliansi tidak ingin dia menyerang sama sekali. Tapi, ketua Aliansi, kamu, Ling Chong, jelas sedikit bingung, dan dia dengan cepat berkata, bagaimana denganmu? Saya baik-baik saja, Luan berkata, jika kamu melarikan diri, aku akan aman. Jika kamu tidak melarikan diri, kita berdua pasti akan mati. Tubuh Ling Chong bergetar lagi. Dia secara alami memahami prinsip ini. Jika dia kembali sendirian, dia masih bisa melaporkan berita dan menjelaskan situasinya dengan jelas. Dengan begitu, sekte tersebut tidak akan berani mengambil tindakan. Keduanya melanjutkan perjalanan mereka. Hutan ini sangat luas. Luan dan Ling Chong harus bola bali berkali-kali sebelum mereka bisa merasakan seluruh hutan. Lalu, mereka terbang ke arah barat. Keesokan paginya, semua orang kembali ke Sky Coast City untuk melaporkan situasinya. Hasilnya jelas sekali. Tidak ada yang menemukan informasi relevan, jadi mereka hanya bisa berangkat lagi. Jarak 1 juta mil menempuh banyak kota. Kota-kota yang mereka jelajahi sehari sebelumnya telah mengalami bencana. Mayat berserakan di mana-mana, dan itu terjadi beberapa waktu lalu. Keduanya memasuki pegunungan lain. Saat mereka terbang melewati beberapa puncak gunung, mata mereka tiba-tiba menjadi dingin. Segera, mereka berdua melihat ke arah kiri. Master aliansi, kata Ling Chong dengan suara yang dalam. Ayo kita lihat, kata Luan. Segera, keduanya mengubah arah dan terbang ke kiri. Setelah sampai, mereka segera memasuki bagian dalam hutan dan bergerak maju melewati pepohonan yang tingginya lebih dari 10 kaki. Tak lama kemudian, mereka berdua berhenti dan berdiri di dahan. Ling Chong mengerutkan kening saat dia melihat pemandangan di depannya. Seseorang sedang bergerak maju di padang rumput di hutan. Seluruh tubuhnya berlumuran darah kering. Tangan kirinya bahkan menyeret kaki binatang aneh sambil bergerak maju selangkah demi selangkah. Seorang guru surgawi tingkat 4. Luan dan Ling Chong segera menilai kekuatan orang ini. Dilihat dari kekuatannya, dia pastilah seseorang yang selamat dari pembantaian di kota. Namun, mayat binatang aneh ini masih mengeluarkan darah. Ini berarti orang tersebut tidak membunuh binatang aneh ini di kota, tetapi di hutan. Orang ini tidak normal. Kesadaran ilahinya mungkin telah terinfeksi oleh energi kematian. Kita harus tahu bahwa hanya orang yang memiliki batu bulan merah gunung berdarah yang akan memiliki energi kematian. Namun, orang yang kesadaran ilahinya dipengaruhi oleh energi kematian tidak akan memancarkan energi kematian. Bahkan pada jarak sedekat itu, Luan tidak merasakan energi kematian. Ini berarti orang ini tidak memiliki batu bulan merah gunung berdarah. Ling Chong memandang Luan. Luan berkata, Ayo kita lihat. Keduanya menghilang dari dahan dan langsung muncul di depan guru surgawi yang berlumuran darah. Jarak mereka sekitar 10 kaki. Segera, tubuh guru surgawi bergetar hebat. Dia mengangkat matanya dan menatap mereka berdua dengan mata merah. Melihat sepasang mata seperti itu, tubuh Ling Chong bergetar hebat. Dia tercengang dan wajahnya menjadi pucat. Dia jelas ketakutan. Bertemu sepasang mata seperti itu di siang bolong, meski kekuatan pihak lain rendah, sama menakutkannya dengan melihat hantu. Cii, ha! Orang ini segera mengeluarkan suara aneh dari mulutnya. Dia tiba-tiba melemparkan potongan anggota tubuh binatang aneh itu di tangan kirinya. Itu menabrak hutan di sampingnya dan mengeluarkan suara gemuruh. Kemudian, seperti orang gila, dia menyerbu mereka berdua dengan kecepatan penuh. Saat dia bergegas ke depan, api meletus dari tubuhnya dan dengan cepat membentuk teknik surgawi bentuk harimau yang besar. Di antara guru surgawi tingkat 4, kekuatan semacam ini tidaklah lemah. Tentu saja, itu bukan ancaman bagi Luan dan Ling Chong. Tanpa memerlukan perintah Luan, Ling Chong segera bergerak. Teknik surgawi bentuk harimau segera runtuh. Sebuah kekuatan yang kuat menekan orang ini di udara, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Ha! Batuk! Guru surgawi, yang sepenuhnya terkendali, masih mengeluarkan suara yang sangat mengerikan. Mata merahnya menatap mereka berdua seolah ingin memakannya hidup-hidup. Tatapan yang begitu gila membuat Ling Chong merasa sangat mual. Meskipun Ling Chong telah membunuh banyak orang, dia merasa sulit menerima orang sesat itu. Luan bergerak dan berjalan menuju manusia yang sedang dikendalikan. Ling Chong kaget saat melihat ini. Dia benar-benar tidak ingin mendekat atau mendekat. Namun, karena pemimpin aliansi pergi, dia hanya bisa menguatkan dirinya dan mengikuti. Segera, mereka berdua tiba di depan orang ini. Ling Chong berhenti tiga kaki darinya. Rasa jijik di hatinya membuatnya tidak bisa melangkah maju lagi. Luan, sebaliknya, berdiri tepat di depan orang ini, kurang dari satu kaki jauhnya. Orang ini masih dalam posisi menyerang yang gila. Saat dia melihat seseorang telah datang, suara dari mulutnya menjadi lebih keras. Mata merahnya tampak menjadi lebih cerah. Tubuhnya terus-menerus berjuang untuk bergerak melawan Luan. Mata Luan sedikit menyipit. Segera, seutas perasaan ilahi muncul dan mengalir ke lautan kesadaran pihak lain. Bang! Tubuh orang ini langsung berhenti meronta, hanya menyisakan wajah stagnan dan gila yang menatap Luan. Perasaan ilahi Luan telah memasuki lautan kesadaran orang ini. Apa yang dia lihat di lautan kesadaran telah berubah menjadi merah. Namun, jika perasaan ketuhanan di lautan kesadaran terinfeksi, Luan hanya perlu menghancurkan lautan kesadaran dan membiarkan perasaan ketuhanan menyebar sekaligus. Kemudian, dia akan merekonstruksi lautan kesadaran orang ini. Namun, jika asal mula lautan kesadaran diserang dan asal mula perasaan ketuhanan terpengaruh, bahkan Luan pun tidak akan berdaya. Menemukan asal mula lautan kesadaran guru surgawi tingkat 4 sangatlah mudah bagi Luan. Segera, perasaan ilahi Luan memasuki lautan kesadaran pihak lain. Ketika dia melihat pemandangan di sini, hatinya benar-benar tenggelam. Lautan kesadaran dipenuhi dengan lingkaran cahaya merah. Bahkan asal mula kesadaran ilahi orang ini telah berubah menjadi merah. Tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Setidaknya, Luan tidak mungkin melakukannya dengan kemampuannya. Dia memiliki kekuatan kematian, namun bukan berarti dia bisa mentransfer kekuatan kematian, terutama kekuatan kematian dari indera ketuhanan. Luan memutus perasaan ilahi. Segera, orang ini mulai mengeluarkan suara yang ganas. Melihat pemandangan ini, mata Luan menjadi bermartabat. Tuan Aliansi, Ling Chong melihat kegilaan orang ini dan berkata kepada Luan, apa yang harus kita lakukan? Begitu kekuatan kematian mempengaruhi kesadaran ilahi seseorang, mustahil untuk perlahan menghilang seiring berjalannya waktu. Meskipun Luan tidak memiliki kekuatan untuk menentukan hidup dan mati orang lain, orang seperti itu hanya akan menjadi momok. Begitu dia pergi ke kota lain, dia akan menimbulkan korban jiwa yang sangat besar. Perlakukan saja seolah-olah dia melakukan kejahatan dan membunuh orang. Dalam sekejap, sebuah kekuatan melesat dan langsung memasuki dahi orang ini. Tubuh orang ini yang merontal langsung berhenti. Warna merah di matanya dengan cepat mereduk. Hanya darah yang mengalir dari keningnya. Mati. Melihat orang ini meninggal, Ling Chong menghela nafas lega. Dia segera melepaskan penindasan kekuatan. Mayat orang ini jatuh ke tanah dengan suara, Bang. Melihat mayat orang ini, Ling Chong masih merasa jijik. Dia segera berkata kepada Luan, Master Aliansi, ayo pergi. N. Luan menganggup dan berkata, tapi kita harus mencari di pegunungan ini dengan hati-hati. Kita tidak bisa melepaskan orang seperti ini. 2080. Butuh waktu lama bagi Luan dan Ling Chong untuk mencari di seluruh pegunungan untuk memastikan mereka tidak melewatkan apapun. Setelah orang pertama, keduanya menemukan dua orang dalam situasi yang sama. Mereka seharusnya adalah guru surgawi dari berbagai kota dan belum pernah bertemu. Sama seperti sebelumnya, Luan membunuh kedua orang itu. Ketiga orang itu berada dalam kondisi yang sama dan ganas. Bahkan Ling Chong pun terkejut secara psikologis. Sepanjang jalan, Ling Chong mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, Mungkinkah orang-orang yang meninggal di kota berada dalam kondisi ini? Luan menatap Ling Chong dan berkata, Seharusnya begitu. Lalu kekuatan macam apa ini? Ling Chong semakin mengerutkan keningnya, dan suaranya bahkan bergetar saat dia berkata, Ini dapat mempengaruhi pikiran orang dalam jangkauan yang begitu luas dan bahkan masuk jauh ke dalam lautan kesadaran. Efeknya sangat bertahan lama, serangan dan ilusi di fine sense biasa tidak bisa melakukannya. Ling Chong tidak mengetahui keberadaan batu merah bulan gunung berdarah. Bahkan 31 sekte mungkin tidak mengetahuinya. Masalah batu merah bulan gunung berdarah terlalu rahasia, dan Luan tidak bisa membicarakannya. Jadi kita harus menemukan sumbernya secepat mungkin dan menghentikan penyebaran kekuatan ini, kata Luan. Ling Chong mengangguk setelah mendengarkan, tetapi tak lama kemudian tubuhnya bergetar hebat, dan suasana hatinya tiba-tiba menjadi kacau. Dia memandang Luan dan berkata, Pemimpin, jika kita benar-benar menemukan sumbernya, apakah kita juga akan terpengaruh dan menjadi seperti mereka? Tubuh Ling Chong bergetar saat dia berkata, Aku tidak ingin menjadi seperti itu. Aku lebih baik mati daripada menjadi seperti itu. Mendengar perkataan Ling Chong, Luan sedikit mengernyit. Faktanya, inilah masalah yang paling dia khawatirkan dalam operasi ini. Jika batu merah bulan gunung berdarah menyerap terlalu banyak kekuatan dan menjadi terlalu kuat, bahkan indera ilahi dari guru surgawi tingkat delapan pun mungkin akan terpengaruh. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Jika memang ada risiko seperti itu, aku akan membiarkan kalian semua pergi dulu, kata Luan, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan kalian mengambil risiko. Ling Chong tercengang saat mendengar ini. Dia merasa lega, tapi tiba-tiba menyadari sesuatu dan dengan cepat bertanya, bagaimana dengan pemimpinnya? Tidakkah pemimpinnya akan pergi? Iya. Luan mengangguk sedikit dan berkata, jangan khawatir, aku memiliki kekuatan luar angkasa dan deep ice. Dengan dua kekuatan ini, bahkan serangan Divine Sense tidak dapat menyakitiku. Mendengar perkataan Luan, Ling Chong sedikit lega. Tentu saja Luan tidak mengatakan yang sebenarnya. Alasan sebenarnya adalah dia tidak akan terpengaruh sama sekali. Ayo lanjutkan, kata Luan. Saya berharap kota di masa depan belum menderita. Ling Chong mengangguk dengan berat hati. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya mereka bertemu orang gila. Kemungkinan besar orang gila itu telah mencapai kota di depannya dan memulai pembantaian lagi. Keduanya terbang ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah keduanya meninggalkan pegunungan, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk sampai di sebuah danau besar. Untuk mencari secara menyeluruh, keduanya secara alami memperluas persepsi mereka ke kedalaman danau. Namun, keduanya jelas tercengang karena menemukan bahwa setelah persepsi mereka memasuki danau, rasanya seperti batu yang tenggelam ke laut. Persepsi mereka benar-benar di luar kendali mereka dan telah memasuki jurang tak berujung. Tidak ada tanggapan sama sekali. Aneh sekali. Segera, keduanya berhenti di atas danau. Melihat danau yang tak berujung, jarak pandang mata telanjang dari permukaan air sangat terbatas. Seluruh danau berwarna hijau tua, dan warnanya saja sudah jelas berbeda dari danau pedalaman pada umumnya. Pemimpin, danau ini sangat aneh, kata Ling Chong sambil mengerutkan kening. Luan sedikit mengangguk. Danau biasa pasti tidak memiliki kemampuan untuk menghalangi persepsi eksternal. Kemungkinan besar ada sesuatu yang istimewa di dalam yang melakukan hal ini. Ayo pergi, kata Luan. Ayo masuk dan melihat. Hati Ling Chong menegang saat mendengar ini. Sejujurnya, dia sedikit takut dengan tiga orang sebelumnya. Namun, dia tidak bisa mundur dan membiarkan pemimpinnya memasuki danau sendirian. Dia hanya bisa menguatkan dirinya dan mengikuti. Bang! Bang! Keduanya dengan cepat memasuki air dan bergerak menuju kedalaman danau. Untuk mencegah bahaya yang tidak terduga, Luan melambat dan bahkan tidak terburu-buru. Dia berhenti di ketinggian yang bisa dijangkau cahaya. Keduanya masih bisa melihat satu sama lain dengan mata telanjang. Setelah memasuki air, persepsi mereka terhalang sepenuhnya. Oleh karena itu, persepsi yang dikeluarkan keluar tubuhnya menjadi kacau dan tidak memberikan efek apapun. Mereka hanya bisa melihat sekelilingnya dengan mata telanjang. Namun, keduanya hanya berada di permukaan danau. Begitu mereka memasuki kedalaman danau, tidak akan ada cahaya. Artinya mereka berdua hanya bisa mengandalkan cahaya yang dikeluarkan tubuh mereka untuk melihat sekelilingnya. Pemimpin, Ling Chong menelan ludahnya dan berkata, Danau ini sangat aneh. Tunggu aku di sini. Aku akan turun dan melihat-lihat, kata Luan. Saat mendengar perkataan Luan, Ling Chong sebenarnya ingin melakukannya. Namun, dia tidak bisa. Dia hanya bisa menguatkan dirinya dan berkata, Saya akan turun bersamamu, pemimpin. Luan tidak berkata apa-apa dan segera bergerak maju. Ling Chong melihat ini dan segera mengikutinya. Agar dapat mendeteksi dan merespons bahaya pada waktunya, Luan mengendalikan kecepatan menyelamnya dan menggunakan empat napas penuh untuk mencapai kedalaman 300 meter. Namun, tidak ada sinar matahari di sini. Mereka hanya bisa mengandalkan cahaya yang dipancarkan tubuh mereka untuk melihat sekelilingnya. Namun, situasinya ternyata lebih buruk dari yang mereka bayangkan. Meski sekelilingnya dipenuhi cahaya, penglihatan mereka masih sangat terbatas. Air danau di sekitarnya hampir seperti pewarna hijau tua. Mereka tidak dapat melihat apapun. Bahkan ketika Ling Chong mengangkat tangannya ke depannya, dia hanya bisa melihat garis samar-samar. Pemimpin, Ling Chong merasa sedikit takut dan buru-buru berteriak ke sekeliling. Aku di sini. Luan berjarak 3 meter dari Ling Chong. Persepsi dan penglihatannya juga terbatas. Danau ini memang sangat aneh. Apalagi tekanan 300 meter setara dengan tekanan kedalaman normal 400 meter. Tekanan airnya sangat deras. Luan tidak tahu seberapa dalam danau itu. Bukannya dia tidak terpikir untuk menggunakan kekuatannya untuk langsung mengangkat air danau dan mengosongkannya sepenuhnya. Namun, belum lagi kedalaman danau, luas permukaannya saja sudah sangat sulit dilakukan. Jika dia mengosongkan sebagian danau, air akan segera mengalir kembali. Lebih baik menyelam ke bawah untuk melihat apakah ada masalah. Karena dia tidak bisa melihat dengan jelas, Luan segera melepaskan kekuatannya untuk mendorong air danau di sekitarnya menjauh, membentuk ruang berdiameter 300 meter dengan dia sebagai pusatnya. Segera, air danau berwarna hijau tua menghilang dari sekelilingnya. Luan dan Ling Chong bisa bertemu satu sama lain. Ling Chong segera menghela napas lega. Namun, luas danau itu tidaklah kecil. Akan terlalu lambat bagi satu orang untuk mencari bola balik. Untuk menghemat waktu dan memasuki laut tepat waktu, Luan berkata, mari kita berpencar dan mencari di danau. Ingatlah untuk menjauhkan air danau di sekitarnya. Setidaknya dengan cara ini, kita dapat memastikan bahwa kita dapat merasakan bahaya terlebih dahulu. Jika kita benar-benar menemui bahaya, segera tinggalkan danau. Hati Ling Chong menegang. Dia benar-benar tidak berani berpisah. Namun, dia tahu bahwa melakukan hal itu terlalu pengecut. Dia pasti akan ditertawakan ketika kembali. Dia hanya bisa menganggup dengan kaku. Tidak peduli bagaimana situasinya, kita akan meninggalkan danau dan bertemu dalam 15 menit, kata Luan. Ayo pergi. Segera, mereka berdua berpisah dan mulai mencari ke arah yang berlawanan. Luan bertanggung jawab mencari di sisi utara, dan Ling Chong bertanggung jawab mencari di sisi selatan. Ling Chong juga membuka ruang sepanjang 300 meter di sekelilingnya atau bahkan lebih besar untuk melindungi keselamatannya sendiri. Setelah berpisah, Luan menyelam lebih dalam ke dalam danau tidak lama kemudian. Berat airnya sangat berat. Itu tidak seperti air biasa, tapi semacam cairan khusus. Namun, bahkan Luan pun tidak tahu apa itu air hijau tua untuk sementara waktu. Namun, karena dapat membingungkan persepsi, kemungkinan besar hal itu terkait dengan kekuatan rasa ilahi. Akhirnya Luan sampai di dasar danau. Padahal, kedalaman danau itu tidak terlalu dalam. Jaraknya hanya sekitar 10 ribu meter. Namun karena airnya terlalu deras, tekanan di sini sebanding dengan tekanan lautan di kedalaman 40 ribu meter. Bahkan guru surgawi tingkat 7 tidak dapat menanggungnya. Luan berdiri di dasar danau. Ruang yang dibukanya memungkinkan dia melihat dengan jelas segala sesuatu di dasar danau. Dasar danau tampak seperti tanah dan bebatuan biasa. Tidak ada yang aneh pada hal itu. Tepat ketika Luan telah menempuh perjalanan beberapa kilometer di sepanjang dasar danau, matanya tiba-tiba menjadi dingin, dan dia segera berhenti. Ini karena sesuatu tiba-tiba menyentuh ruang yang dia ciptakan. Itu hanya sebuah sentuhan. Benda ini belum memasuki ruang angkasa. Namun jika dilihat dari permukaan ruangnya, yang pasti itu bukanlah medan atau bebatuan di dasar laut. Mungkinkah binatang yang aneh? Binatang aneh yang bisa hidup di bawah tekanan seperti ini seharusnya adalah binatang aneh level 8. Mata Luan menjadi dingin. Dia menjadi lebih berhati-hati dan waspada. Dia berhenti di tempatnya dan meningkatkan kekuatan yang dia keluarkan, menyebabkan ruangnya meluas lagi. Alhasil, benda yang semula berada di tepi ruang perlahan-lahan muncul di ruang tersebut. Saat Luan melihat hal ini, matanya menjadi dingin. Dia jelas terkejut. Ini adalah tanaman.